Bunga di kaki Gunung Kawi Jelit 37 Kebosindet itu mengeram di dalam hatinya Ia menyesal bahwa Mahisa Agni kurang mendapat pengawasannya Ia terlalu berbangga dan menganggap bahwa ia sudah dapat mematahkan kebesaran hati Mahisa Agni Kebosindet selama ini melihat Mahisa Agni tidak lebih dari seekor tikus kelurut yang tidak berarti sama sekali Tetapi ternyata apa yang dilihatnya itu telah mengejutkannya Seperti orang yang bermimpi, kini ia terbangun Dihadapinya sebuah kenyataan yang tidak disangka-sangkanya Mahisa Agni selama ini ternyata sempat melatih dirinya dan membuatnya menjadi semakin tangguh dan tangkas Yang lebih menggoncangkan hatinya adalah pengenalan Mahisa Agni atas ilmu empusada Sementara itu Mahisa Agni masih saja berkelahi Ia masih berusaha untuk membuat keseimbangan di antara mereka Namun setiap kali Kebosindet yang memiliki pengalaman dan pengetahuan jauh lebih tinggi dari kuda sempana Segera dapat mengenal bahwa Mahisa Agni tidak berkelahi dengan sewajarnya Sesaat terbersih suatu pikiran yang mendebarkan jantungnya Empusada pasti belum mati Apakah setan itu berhasil masuk ke dalam daerah ini tanpa setahuku dan berusaha membalas dendam lewat anak Yang bernama Mahisa Agni ini Jantung Kebosindet menjadi semakin berdebaran Dugaan itu semakin lama menjadi semakin kuat Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki daerah ini tanpa aku sendiri Ia mencoba untuk menenangkan hatinya Tetapi hatinya berkata pula Apakah mungkin ia selalu mengintip aku apabila aku lewat daerah rawa-rawa ini Dan kemudian mencari jejaku untuk mencoba menyeberang? Kebosindet yang berwajah beku itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya mustahil Tikus tua itu pasti akan menjadi santapan buaya-buaya kerdil itu atau ular air hijau yang sangat berbisa Ia tidak banyak mengenal tabiat rawa-rawa yang ganas ini Atau mungkin ia sudah terbenam di dalam lumpur Namun, bagaimanapun juga, tata gerak Mahisa Agni yang sengaja ditunjukkannya kepada kuda sempana dan kebosindet itu telah mendebarkan dadanya Aku harus segera mendapat kejelasan kebosindet itu bergumam di dalam hatinya, segera Kebosindet melangkah semakin dekat lagi Wajahnya yang beku itu tiba-tiba menegang Mahisa Agni yang melihat kebosindet berdiri hanya beberapa langkah dari arena dengan wajah yang tegang Segera merasa bahwa saatnya segera akan datang Ia harus segera mempersiapkan dirinya tidak sekedar bermain-main dengan kuda sempana Tidak sekedar berpura-pura terlempar surut dan berpura-pura terbanting di atas tanah Ia harus benar-benar menghapi kebosindet dengan seluruh ilmu yang dimilikinya Mungkin ia akan benar-benar terlempar beberapa langkah dan benar-benar terbanting di atas tanah Dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat menjadi lebih parah Karena itu, maka perhatian Mahisa Agni kemudian sebagian terbesar ditunjukkannya kepada kebosindet Meskipun ia masih tetap berkelahi melawan kuda sempana, namun kewaspadaannya terhadap kebosindet ternyata cukup tinggi Mahisa Agni memperhitungkan bahwa kebosindet dapat berbuat apa saja yang tidak diduga-duganya sebelumnya Orang semacam kebosindet sama sekali tidak memperhatikan lagi tata kesopanan dalam berbagai macam hal Juga dalam perkelahian semacam itu Ia menganggap care apapun dapat dipergunakan dan dibenarkan untuk mencapai tujuannya Dengan demikian maka Mahisa Agni selalu berusaha untuk tidak berada dalam keadaan yang berbabaya baginya apabila setiap saat kebosindet berbuat sesuatu Kini Mahisa Agni telah yakin bahwa kebosindet telah dapat mengenal ilmunya dan menganggap bahwa ilmu itu berbahaya bagi dirinya Kebosindet yang berdiri hanya beberapa langkah dari arna itu pun menjadi semakin tegang Seperti juga kuda sempana menjadi semakin berdebar-debar Semakin lama ia tidak semakin menguasai lawannya, tetapi ternyata lawannya menjadi semakin lincah dan tangguh Bahkan kuda sempana kadang-kadang menjadi bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Meskipun demikian, serangan-serangan Mahisa Agni tampaknya selalu tidak berbahaya baginya Mahisa Agni masih saja berusaha untuk melayani kuda sempana Setiap kali ia bergeser menjauhi kebosindet Dan setiap kali pula kebosindet yang memegang ikat pinggang kulit itu selalu berkisar mendekatinya Ikat pinggang itu berbahaya desis Mahisa Agni di dalam hatinya Kemarin kebosindet melecutku dengan ikat pinggang itu Tetapi hanya dengan sebagian kecil saja dari tenaganya Tetapi sekarang pasti akan lain Mungkin sekaligus ia ingin mematahkan tulang belakangku dengan ikat pinggang itu Namun dalam pada itu, karena perhatiannya sebagian besar tertuju kepada kebosindet Permainan dalam perkelayannya Melawan kuda sempana menjadi kurang baik Kadang-kadang ia berbuat sesuatu yang sangat membingungkan lawannya Bahkan kadang-kadang kuda sempana hanya berdiri saja keheranan melihat serangan Mahisa Agni yang sama sekali tidak disangka-sangkanya Tetapi ternyata ketika serangan yang tak terlakan itu menyentuh tubuhnya Maka ia sama sekali tidak mengalami cedera apapun Bahkan seakan-akan Mahisa Agni sama sekali sudah kehabisan tenaga untuk dapat menyakitinya Hal-hal yang serupa itulah yang kemudian membuat kemarahan kebosindet semakin membakar jantungnya Sedangkan kuda sempana sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menanggapinya Ia berkelahi saja dengan bersungguh-sungguh Itu sudah dilakukannya Tetapi kuda sempana itu terkejut ketika ia mendengar kebosindet berteriak nyaring Cukup! Cukup Mahisa Agni! Permainanmu memang baik sekali Kau tidak dapat dikalahkan oleh kuda sempana Apalagi seorang kuda sempana, lima kuda sempana pun tidak akan dapat mengalahkan kau Dengan serta-merta maka perkelahian antara kuda sempana dan Mahisa Agni itu pun terhenti Kuda sempana meloncat beberapa langkah surut Wajahnya memancarkan beribu macam pertanyaan yang mengguncang-guncang hati Apakah maksud kebosindet sebenarnya? Apakah aku dianggapnya kurang bersungguh-sungguh atau dianggapnya aku sudah tidak berguna lagi Sehingga lima kuda sempana tidak akan dapat mengalahkan Mahisa Agni? Dalam kegelisahan itu kuda sempana memandangi wajah Mahisa Agni yang menegang Dilihatnya anak muda itu berdiri kaku di tempatnya Tetapi, dalam pada itu dada Mahisa Agni pun menjadi berdebar-debar pula Di dalam hatinya ia berkata, agaknya kini telah sampai saatnya aku berbuat sesuatu Mahisa Agni itu megerutkan keningnya ketika ia melihat kebosindet melangkah maju sambil berkata Kau benar-benar dasyat Agni! Kau adalah orang yang paling licik di seluruh dunia Jauh lebih licik dari jajar gemuk yang aku panggang di dalam api di rumahnya sendiri Dada Mahisa Agni berdesir Ia tidak tahu, siapakah yang dimaksud dengan jajar yang gemuk Tetapi bahwa orang itu telah dipanggang di dalam api di rumahnya sendiri Benar-benar telah membuatnya semakin berdebar-debar Kau mungkin belum pernah mendengar apa yang telah terjadi itu Berkata ketosindet Tetapi baiklah, aku akan mengatakannya Jajar itu telah mencoba berbohong kepada aku Ketika ia menyanggupkan diri mencari tebusan untuk membebaskanmu dari kendedes Ia telah berusaha membunuhku dengan lima belas kawan-kawannya atau bahkan lebih Tetapi akhir daripada hidupnya adalah mati di telan api Menyenangkan sekali Aku ikat ia pada tiang rumahnya yang terbakar perlahan-lahan Dan tiba-tiba saja kebohong sindet yang wajahnya selama ini membeku seperti wajah mayat itu terangkat perlahan-lahan Kemudian meledaklah suara tertawa yang mengerikan Suara tertawa yang belum pernah didengarnya Bergetar mengumandang di seluruh daerah hutan berawa-rawa ini Seolah-olah suara tertawa itu telah mengguncangkan ranting-ranting pepohonan dan menggugurkan didaunan Burung-burung berterbangan menjauh Dan wajah air yang buram di sekitar neraka itu pun seolah-olah telah bergolak Bukan main dasis Mahisa Agni di dalam hatinya Ia seolah-olah mendengar suara hantu yang paling gila dari liang kuburnya Tetapi kemudian berubah menjadi seribu guruh yang meledak bersama-sama di langit yang mendung Setan ini benar-benar menakjubkan Suara tertawa kebohong sindet itu pun semakin lama menjadi semakin meredah Perlahan-lahan suara itu hilang seakan-akan menyusup ke dalam tanah yang lembab Mengendap untuk setiap saat mengguncangkan daerah itu kembali Ketika suara tertawa itu meredah, maka terdengar kebohong sindet itu berkata dengan suaranya yang parau Mahisa Agni Aku ingin melihat apa yang terjadi itu terulang di sini Meskipun aku tidak akan membakar sebuah rumah Tetapi rumputan dan didaunan yang kering akan cukup panas untuk mematangkan dagingmu Mahisa Agni masih berdiri di tempatnya Ia kini telah yakin bahwa saat-saat yang ditunggunya telah tiba Sayang Agni, bahwa nasibmu memang terlampau jelek Sebenarnya aku memang sudah tidak memerlukan kau lagi Aku memang ingin membunuhmu dan membuang mayatmu ke dalam rawa-rawa Buaya-buaya kerdil itu akan sangat berterima kasih kepada aku Tetapi kemudian timbulah belas kasyoanku Kau masih tetap aku hidupi Kau dan kuda sempana akan dapat menjadi hiburan yang baik di dalam duniaku yang sepi ini Tetapi kau sudah membuat kesalahan Caramu berkelahi melawan kuda sempana telah menumbuhkan keinginanku untuk membunuhmu Bahkan aku ingin berbuat sesuatu yang paling menyenangkan bagiku dengan akhir hidupmu itu Dada Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar Tetapi sesuatu yang menyentuh dadanya adalah pengakuan keboh sindet, bahwa dunianya terlampau sepi Kesepian itulah agaknya yang telah mendorongnya menjadi semakin tersesat Bersiaplah Mahisa Agni Apakah kau ingin melawan Mahisa Agni masih berdiam diri? Kau mengecewakan aku Kau tidak bersedia menemani aku dengan care yang telah aku pilih Bahkan kau mencoba menyombongkan dirimu, membuat kuda sempana bingung karena unsur-unsur gerak yang serupa Hi, dari mana kau pelajari ilmu yang mirip dengan ilmu kuda sempana itu? Apakah kau sendiri yang menciptakannya? Mahisa Agni tidak menjawab Apakah ada setan belang yang datang dan mengajarimu? Hi tidak terdengar jawaban Baiklah, ternyata kau telah memaksa aku untuk berbuat sesuatu Kau tidak sekedar menemani aku dalam duniaku yang sepi ini dengan permainan-permainan yang mengasyikan bersama kuda sempana Tetapi ternyata aku sendiri harus ikut bermain main Kebosindet itu berhenti sebentar Lalu ayo, apakah kau akan melawan atau menyerah saja supaya aku menaruh sedikit belas kasihan pada saat-saat terakhirmu? Tetapi apabila kau memang terlampau sombong, dan merasa bahwa ilmumu itu mampu mengimbangi ilmu kebosindet Marilah, kita lihat, apakah yang akan terjadi atasmu? Mahisa Agni sama sekali tidak menjawab Apakah kau sudah menjadi bisuhil kebosindet itu kemuliaan berpaling ke arah kuda sempana? Kuda sempana, kau akan kehilangan kawan Tetapi jangan takut Ternyata pikiran untuk membuat permainan adu orang itu sangat menarik Tetapi kali ini aku terpaksa melenyapkan kawan bermainmu Namun aku akan segera mencarikan gantinya Jantung Mahisa Agni menjadi semakin berdebar-debar Semakin lama kebosindet pasti akan menjadi semakin buas Dalam dunianya yang asing, ia kehilangan segala macam bentuk, sifat dan watak kemanusiaannya Sifat-sifat yang aneh dan tidak wajar akan menguasainya Sehingga dengan demikian ia akan menjadi semakin berbahaya Kesenangannya menimbun harta benda tanpa mengetahui penggunaannya Kesenangannya pada perbuatan yang keras dan kejam dan hal-hal yang serupa Menjadikannya benar-benar iblis yang berbahaya Karena itu, maka Mahisa Agni pun segera membulatkan tekadnya Untuk memulai dengan perjuangannya melepaskan diri dari bayangan iblis kemundungan itu Dan sekaligus melenyapkannya Bukan sekedar melenyapkan kebosindet karena dendam yang membara di dalam dadanya Namun yang terpenting baginya, lenyapnya kebosindet akan mengurangi kekiseruhan yang terjadi di tanah Tumapel Dengan demikian maka debar di dada Mahisa Agni semakin lama menjadi semakin reda Sejenak kemudian ia sudah menemukan ketenangannya kembali Meskipun demikian, maka serasa tanah tempatnya berpijak menjadi terlampau panas Pancaran matu kebosindet masih juga mempengaruhinya Matu yang menyala di dalam lingkungan wajah yang sebeku mayat Karena Mahisa Agni masih tetap berdiam diri, terdengar kebosindet berkata pulahi Mahisa Agni Katakan pilihanmu Apakah kau akan menyerah atau melawan? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam Ia tidak akan dapat terus-menerus berdiam diri Ia harus menjawab Karena itu maka terdengar suaranya dalam aku sudah siap kebosindet Selama ini aku menunggu bahwa saat serupa ini akan datang Wajah yang beku itu kini menjadi semakin tegang Namun sejenak kemudian kembali meledak suara tertawanya yang mengerikan itu Suara itu berkumandang di seluruh hutan Menghalau binatang-binatang yang sedang asyik makan di daunan Harimau-harimau yang sedang tidur nyenyak Serem tak terbangun dan mengaum bersahut-sahutan Burung-burung berterbangan menghindari getaran udara yang seakan-akan menghimpit dada Mahisa Agni pun merasakan Betapa dasyat lontaran suara tertawa itu Bukan saja pengaruh kedasyatan tenaga yang telah menggetarkan hutan dan rawa-rawa itu Tetapi juga pengaruh perbawanya yang besar telah menggetarkan hati Mahisa Agni Aku harus menyadari keadaan berkata Mahisa Agni di dalam hatinya aku tidak boleh terpengaruh oleh perasaanku Aku bukan budak dan bukan reh-rehan keboh sindet Aku berada dalam tataran yang sama Karena itu maka aku pun harus dapat berbuat serupa itu pula Tetapi Mahisa Agni tidak ingin memamerkan kemampuannya melontarkan tenaganya lewat getaran-getaran suara Suara apapun Mungkin suara tertawa, suara teriakan atau bentakan-bentakan yang keras dan menggoncangkan dada Ketika suara itu meredah, maka Mahisa Agni sempat memandangi kuda sempana Wajah yang menjadi pucat pasi Tubuhnya gemetar seperti kedinginan Lututnya beradu dan giginya menjadi gemeretak tanpa disadarinya sendiri Alangkah dasyat pengaruh suara tertawa itu berkata Mahisa Agni pula di dalam hatinya Namun ia tidak sempat berangan-angan lagi ketika ia mendengar keboh sindet itu berkata Apakah kau masih dapat menyombongkan dirimu di hadapanku Agni? Kasehan, nasibmu memang terlampau jelek Kau akan mati dalam keadaan yang paling menyenangkan buatku Mahisa Agni tidak menjawab Ditatapnya saja wajah keboh sindet dengan tajamnya Karena Mahisa Agni tidak segera menjawab, maka keboh sindet itu berkata pula Ada dua kemungkinan yang paling menarik Memanggang kau hidup-hidup di atas api sampai dagingmu matang Atau mengikat kau dengan seutas tambang dan menggantungkannya di atas rawa-rawa itu Sementara kulitmu harus dilukai supaya menitikan darah Maka pasti akan terjadi peristiwa yang paling menarik yang pernah aku lihat selama aku tinggal di daerah rawa-rawa ini Di bawah tempat kau bergantung, akan penuh dengan segala macam binatang air yang buas itu Tetapi yang paling menarik, bagaimana buaya-buaya kerdil melonjak-lonjak menggapai tubuhmu yang terkatung-katung di atasnya Sampai pada suatu saat salah seekor daripadanya akan berhasil merobek tubuhmu dan menyeretmu ke dasar rawa-rawa yang keruh itu Mahisa Agni masih tetap berdiam diri, tetapi terasa juga hatinya bergetar mendengar ancaman itu Seandainya ya, seandainya hal itu terjadi, maka apakah yang akan diperbuatnya? Berteriak-teriak memaki atau menangis melolong-lolong minta belas kasihan Atau dam sambil mengatupkan mulut rapat-rapat dan menggeretakan gigi menahan sakit dan ngeri Orang ini benar-benar buas gumam Mahisa Agni di dalam hatinya Namun dengan demikian maka hasratnya untuk melenyapkan keboh sindet itu menjadi semakin besar pula Sekarang bersiaplah Apakah kau benar-benar menguasai ilmu empusada seperti orangnya sendiri? Hi, apakah kau juga memiliki tongkat panjang seperti milik empusada dan senjata semacam yang disebut rangkapannya? Mahisa Agni tetap membisu Setan kecil keboh sindet hampir berteriak bersiaplah Sudah sampai saatnya kau mati dalam keadaan yang paling menyedihkan Mahisa Agni sama sekali tidak mengucapkan kata-kata Tetapi kini ia berkisar selangkah mempersiapkan dirinya Dilihatnya keboh sindet telah bersiap pula menghadapi setiap kemungkinan Mahisa Agni akhirnya menjadi muak mendengar suara keboh sindet itu Sehingga tanpa sesadarnya ia menjawab berbuatlah menurut kehendakmu Aku pun akan berbuat sesuai dengan kehendakku sendiri Oh, kau benar-benar telah menjadi gila Mungkin pengalamanmu di sini telah benar-benar membuatmu kehilangan keseimbangan Tetapi meskipun demikian kau harus tahu Bahwa menyerah akan menjadi jauh lebih baik daripada mencoba mengadakan perlawanan Yang pasti juga tidak akan berarti apa-apa kecuali menambah kemarahanku saja Mahisa Agni tidak menjawab Dalam saat-saat terakhir itu ia mencoba mengingat segala pesan gurunya Ia tidak boleh penggelam dan kehilangan akal menghadapi segala macam sikap keboh sindet Kekasaran dan kebuasannya harus dihadapinya dengan tenang Caranya memperkecil hati lawan dan melemahkan daya perlawanannya Keboh sindet telah yang kemudian bertanya-tanya di dalam hatinya Ia melihat sikap Mahisa Agni yang agaknya cukup yakin akan Dirinya Penang dan mantap Wajah anak muda itu kini sama sekali tidak membayangkan ketakutan dan kecemasan seperti yang dilihatnya setiap hari Dengan demikian maka keboh sindet kini yakin Bukan Mahisa Agni lah yang menjadi kehilangan kepribadiannya Tetapi ia sendirilah yang telah terkecoh oleh anak itu Terdengar keboh sindet menggeram Katanya berdesis kau memang bodoh Agni Atau kau memang mencoba membunuh diri Tetapi Kera membunuh diri yang kau pilih adalah Kera yang salah Mahisa Agni tidak menjawab Kini ia berdiri tegak menghadap ke arah keboh sindet dengan kaki merenggang Ia melihat di tangan keboh sindet itu tergenggam sehelai ikat pinggang kulit yang tebal Sebuah senjata yang cukup baik bagi lawannya Sedang di pinggangnya tergantung sebuah golok yang besar Senjata-senjata itu harus mendapat perhatian berkata Mahisa Agni di dalam hatinya Mahisa Agni itu merendah ketika ia melihat keboh sindet berjalan mendekatinya Tubuhnya kemudian dimiringkannya Satu kakinya ditariknya setapak ke belakang Hi, kau sudah siap untuk berkelahi berkata keboh sindet yang menjadi semakin dekat Kau memang gila Mahisa Agni tidak menjawab Tetapi mestinya berdesir ketika ia melihat keboh sindet memutar ikat pinggang kulitnya Bagus berkata iblis dari kemundungan itu kita akan segera mulai Sebutlah nama ibu, bapak dan gurumu Atau setan, iblis dan tetekan Yang barangkali selama ini telah memberimu ilmu yang ajaib Keboh sindet itu berhenti sebentar Lalu tetapi sebelum mati Katakanlah, siapakah yang telah mengajari kau memahami ilmu empusada? Mahisa Agni tidak menjawab Tetapi ia sudah siap untuk meloncat menyerang Atau melawan serangan lawannya Sementara, itu ikat pinggang keboh sindet masih saja berputar di atas kepalanya Semakin lama semakin cepat, melampaui kecepatan baling-baling Kau tidak mau menyebut sebuah nama Mahisa Agni masih tetap membisu Oh, kau benar-benar anak setan geram keboh sindet Matanya menjadi semakin membara di wajahnya yang beku Selangkah ia maju dan kini putaran ikat pinggangnya menjadi condong Mahisa Agni berkisar setapak Sekali lagi dadanya berdesir Ketika tiba-tiba saja ia melihat keboh sindet meloncat sambil berteriak nyaring Suaranya bergema di seluruh hutan dan mengguncangkan pepohonan Iblis dari kemundungan itu sudah mulai Meskipun Mahisa Agni telah bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan Namun serangan itu hampir-hampir saja telah mematahkan tulang leharnya Ketika ikat pinggang kulit itu berdesing beberapa nyari saja dari kepalanya Bukan main dengan serta-merta Mahisa Agni bergumam di dalam hatinya Kini ia benar-benar harus berhati-hati Ia tidak hanya sekedar bermain main dengan kuda sempana Tetapi ia sedang berkelahi dengan keboh sindet Seorang yang mengerikan, yang memiliki ilmu dan pengalaman terlampau banyak Sejak ilmunya meningkat dalam asuhan gurunya sendiri dan empu sada Mahisa Agni sama sekali belum pernah mempergunakan dalam sebuah perkelahian yang sungguh-sungguh Selain latihan-latihan saja bersama kedua orang tua itu Dan kini, yang pertama dihadapinya adalah seorang iblis yang bernama keboh sindet Iblis yang ditakuti oleh hampir setiap orang yang pernah mendengar namanya Keboh sindet yang melihat bahwa Mahisa Agni berhasil menghindari serangannya itu tidak segera menyerangnya pula Tetapi justru ia surut selangkah Terdengar suaranya parau, kau telah benar-benar membuat aku heran Ayo, katakan, siapa yang datang ke tempat ini dan memberi kau ilmu demit itu Mahisa Agni tidak menyaut Debar dadanya kini telah mereda Tetapi matanya tidak berkisar dari tangan keboh sindet yang menggenggam ikat pinggangnya itu Kau tidak mau menyebutkan Mahisa Agni tidak menyebutkan Tetapi dadanya tergetar karena tiba-tiba ia mendengar suara menggelegar di langit Guruh Sekilas ia menenang adahkan wajahnya Dilihatnya awan yang hitam mengalir dengan cepatnya ke barat Hem katanya di dalam hati mendung itu terlampau tebal Kalau hujan turun di lareng gunung, maka kali-kali akan banjir Bagaimana kira-kira dengan bendungan karautan sekarang? Tiba-tiba saja keinginannya untuk segera melihat bendungan itu telah melonjak di dalam hatinya Sentuhan perasaan itu di dadanya telah membuatnya semakin bernafs untuk segera keluar dari sarang hantu ini Ia ingin segera melihat bendungan di padang karautan dan segera ingin bertemu dengan orang-orang lain Sekilas terbayang wajah pamannya, empu gandring yang mencoba melindunginya Tetapi karena yang dihadapinya waktu itu sepasang iblis dari kemundungan, maka adalah di luar kemampuannya untuk menyelamatkannya Alangkah senangnya kalau paman empu gandring ada di sini pula katanya di dalam hati Ia memang pernah mendengar cerita gurunya tentang pamannya yang tidak dapat langsung menemuinya karena permintaan gurunya itu Meskipun angan-angan Mahisa Agni itu menjelajahi masa-masa lampaunya dan masa-masa yang akan dihadapinya Tetapi ia sama sekali tidak lengah Segera ia melihat tangan keboh sindet yang memutar ikat pinggangnya itu bergerak Secepat itu pula ia melihat keboh sindet meloncat menyerangnya pula Kini serangan iblis itu mendatar rendah mengarah ke dada Mahisa Agni Dengan sigapnya pula Mahisa Agni mengelakkan dirinya Selangkah ia meloncat surut Ia ingin membalas serangan itu Dengan serangan pula Tetapi ternyata gerak keboh sindet cukup cepat untuk menyusulnya dengan sebuah serangan pula Adalah suatu keuntungan bagi Mahisa Agni Bahwa sampai saat itu keboh sindet belum menjajahi ketinggian ilmu Mahisa Agni Sehingga keboh sindet masih menganggap bahwa Mahisa Agni tidak lebih dari seorang anak muda yang sombong Yang terlalu merasa dirinya cukup mampu untuk melawannya Dengan demikian maka keboh sindet masih belum sampai pada puncak ilmunya Kecepatan dan kekuatannya masih belum dikerahkannya seluruhnya Karena itu, maka sekali lagi Mahisa Agni yang tidak menyangka Bahwa serangan keboh sindet akan datang beruntun Yang telah dikejutkan oleh gerak yang tidak diduga-duganya Masih sempat mengelakkan dirinya dengan sebuah loncatan yang panjang Namun dengan demikian ia sadar sepenuhnya Bahwa ia berhadapan dengan keboh sindet Seorang iblis yang memiliki pengalaman yang cukup banyak dan beraneka macam Tetapi bahwa sekali lagi Mahisa Agni dapat melepaskan diri dari serangannya Telah benar-benar mengejutkan keboh sindet Sejenak ia berdiri saja dengan sorot metu bertanya-tanya Diawasinya Mahisa Agni yang kini telah berhasil berdiri tegak di atas tanah Dengan sepasang kakinya yang kokoh kuat Matanya kini memancarkan sinar yang membara Seperti hatinya yang telah membara pula Anak setan terdengar keboh sindet memgeram Dari mana kau memiliki ilmu yang memungkinkan kau lolos dari seranganku? Mahisa Agni tidak menjawab Katakan Katakanlah supaya kesalahanmu berkurang di mataku Supaya aku dapat membuat parhitungan dengan orang itu Karena ialah sumber dari segala pengkhianatanmu ini Mulut Mahisa Agni masih terkatup rapat-rapat Yang terdengar justru gemeretak giginya beradu Baik Baiklah kalau kau ingin tetap membisu Kalau aku cincang tubuhmu Maka orang itu pasti akan datang juga Wajah keboh sindet yang beku itu menjadi semakin menedang Matanya menjadi merah seperti api Tangannya yang menggenggam ikat pinggang kulit itu menjadi gemetar Selangkah ia maju Kebuasan yang mengerikan kini membayang semakin nyata di wajahnya Ketika guruh meledak di langit Keboh sindet itu meloncat secepat kilat menyerang Mahisa Agni dengan ayunan ikat pinggangnya Suara yang berdesing telah menyambar telinga Mahisa Agni Namun ia masih sempat menghindarkan kepalanya dari sentuhan ikat pinggang kulit itu Ia kini sadar sepenuhnya bahwa keboh sindet sudah sampai ke puncak kemarahannya Ia harus menjadi semakin berhati-hati Meskipun gurunya menganggap bahwa ilmunya sudah cukup baik untuk melawan ilmu keboh sindet Namun pengalaman dan kelicikan akal keboh sindet agaknya akan ikut serta menentukan akhir dari perkelahian itu Karena Mahisa Agni berhasil menghindari serangannya pula, maka keboh sindet menjadi benar-benar terbakar hatinya Ia semakin mendapat kegambaran tentang kemampuan lawannya yang selama ini dianggapnya sudah lumpuh sama sekali Ternyata ia masih berhasil menghindari serangannya beberapa kali Dengan demikian, maka keboh sindet berpendapat bahwa Mahisa Agni telah benar-benar menemukan suatu kekuatan yang dapat dibanggakannya Sehingga ia telah berani langsung melawannya Itulah sebabnya, maka keboh sindet berusaha memperbaiki keadaannya Ia tidak lagi menganggap bahwa Mahisa Agni hanya sekedar menyombongkan dirinya karena ia tidak mampu memperhitungkan kekuatan keboh sindet yang sebenarnya Tetapi ternyata bahwa Mahisa Agni memiliki kemampuan yang cukup, bahkan di luar dugaannya Tetapi Mahisa Agni pun telah memperhitungkan segala kemungkinan sehingga ia pun segera menyesuaikan dirinya Ketika ia melihat metuk keboh sindet seakan-akan telah menyala, maka sampailah Mahisa Agni pada kesimpulan bahwa perkelahian itu akan segera sampai pada puncaknya Demikianlah sebenarnya yang terjadi Ketika keboh sindet dengan darah yang mendidih berusaha segera melumpuhkan lawannya, maka Mahisa Agni pun segera menuangkan segala ilmunya untuk melawan Dengan demikian maka perkelahian itu pun segera meningkat menjadi semakin seru Keboh sindet dengan garangnya menyambar-nyambar seperti seekor burung alap-alap Cepat dan mendebarkan jantung Namun Mahisa Agni pun mampu melawannya dengan kecepatan yang seimbang Tubuhnya seakan-akan menjadi seringan kapas, namun tenaganya menjadi sekuat banteng ketaton Tetapi ternyata ikat pinggang kulit di tangan keboh sindet itu benar-benar telah mengganggu keseimbangan Mahisa Agni tidak dapat membiarkan dirinya disentuh oleh ikat pinggang kulit itu Setiap sentuhan pasti akan dapat mengelupaskan kulitnya Karena itu, maka setiap kali Mahisa Agni masih harus selalu meloncat menghindari lecutan ikat pinggang kulit itu Yang ternyata semakin lama menjadi semakin cepat berputar Bahkan kemudian Mahisa Agni seakan-akan melihat gumpalan asap yang kemerah-merahan berusaha melibat dirinya Ia sadar sepenuhnya bahwa gumpalan yang tampaknya seperti asap itu adalah ayunan ikat pinggang keboh sindet Kalau asap itu berhasil melibatnya, maka ia pasti tidak akan dapat keluar lagi Dengan demikian, betapapun Mahisa Agni mampu bergerak secepat tatit yang meloncat di langit, namun ia tidak akan dapat menembus gumpalan asap itu Sehingga mustahil baginya untuk dapat menyentuh tubuh keboh sindet yang seakan-akan dilindungi oleh gumpalan asap itu Terdengar Mahisa Agni kemudian menggeretakan giginya Betapapun ia mencoba memutar otaknya, namun ia melihat kesulitan yang tak tertembus olehnya Seandainya kemampuan mereka berimbang, namun keboh sindet menggenggam senjata di tangannya, maka keseimbangan itu pun pasti akan terganggu Meskipun demikian Mahisa Agni tidak boleh kehilangan akal Yang dapat dilakukan sementara adalah menghindari sentuhan ikat pinggang kulit itu Tetapi ikat pinggang kulit itu seolah-olah mempunyai beberapa pasang meta, sehingga kemanapun ia menghindar, maka ikat pinggang itu selalu menyambarnya, mematuk dan berusaha melibatnya Mahisa Agni kemudian berdesah di dalam hatinya Ternyata ia benar-benar mendapat kesulitan Sudah tentu tidak akan menyenangkan baginya, apabila ia hanya mendapat kesempatan untuk menghindar dan berloncatan mundur Dengan segenap kemampuan yang ada padanya, telah dicobanya untuk menembus putaran ikat pinggang kulit itu Namun Mahisa Agni tidak segera berhasil, karena yang dilawannya itu adalah seorang yang luar biasa pula, yang mempunyai banyak kelebihan dari orang kebanyakan Tetapi keboh sindet sendiri menjadi sangat heran menyaksikan Mahisa Agni kini Anak muda itu ternyata benar-benar mempunyai bekal yang cukup untuk melawannya Adalah tidak masuk akal, bahwa Mahisa Agni masih saja dapat menghindarkan dirinya, meskipun ia telah berusaha sejauh-jauhnya melihat anak muda itu dengan putaran ikat pinggang kulitnya Meskipun Mahisa Agni agaknya mengalami kesulitan, namun ia masih saja mampu melepaskan dirinya Bahkan kadang-kadang masih juga berusaha menyerang menemhus perisai yang dibuatnya Setan kecil ini benar-benar mengherankan desis keboh sindet di dalam hatinya Namun dengan demikian kemarahannya menjadi kian memuncak pula Aku harus dapat membunuhnya Membunuh dengan care yang paling gila katanya di dalam hati pula Maka semakin lama tandang keboh sindet pun menjadi semakin garang Ikat pinggangnya berputar semakin cepat Dengan penuh Nafsu keboh sindet memutar senjatanya dan menyerang lawannya seperti angin prahara Sedang Mahisa Agni masih belum menemukan kesempatan yang baik untuk membalas menyerangnya Dengan segala macam kera, Mahisa Agni mencoba mencari titik-titik kelemahan lawannya Namun ia tidak segera menemukannya Dengan lincahnya Mahisa Agni mencoba menyerang dari segala macam arah Beberapa kali ia berloncatan memutari lawannya Namun keboh sindet bukan anak-anak yang mudah dibingungkannya Keboh sindet adalah seorang yang tanggon, yang menyimpan pengalaman tiada taranya di dalam dirinya Bahkan serangan keboh sindet semakin lama menjadi semakin dasyat pula Gumpalan putaran senjatanya selalu mengejarnya kemanapun ia pergi Sehingga berkali-kali Mahisa Agni harus meloncat surut Ketika Mahisa Agni kemudian menyadari dirinya, tiba-tiba dadanya berdesir tajam Ternyata perkelahian itu telah berkisar beberapa langkah dari titik arna semula Ketajaman tanggapan Mahisa Agni mengatakan kepadanya Bahwa memang keboh sindet dengan sengaja menggeser arna perkelahian itu ke arah yang dikehendaki Keboh sindet telah mencoba mendesak Mahisa Agni mendekati daerah rawa-rawa Iblis ini benar-benar licik geram Mahisa Agni di dalam hatinya Ia kemudian menyadari keadaannya Keboh sindet pasti akan mendesaknya masuk ke dalam rawa-rawa Dan akan melakukan apa yang dikatakannya Setidaknya ia akan melihat, tubuhnya terpelanting masuk ke dalam rawa-rawa yang coklat berlumpur itu Yang kemudian pasti akan menjadi makanan buaya-buaya kerdil dan binatang-binatang air lainnya Mahisa Agni itu pun menggeram Dihentakannya segenap kekuatan dan kemampuannya untuk mencoba menembus senjata lawannya Namun ternyata ia masih belum mendapat kesempatan Aku tidak boleh menjadi korban karenanya Mahisa Agni berkata di dalam hatinya Aku harus dapat menembus senjatanya yang gila itu Mahisa Agni kemudian benar-benar tidak membiarkan dirinya didesak terus masuk ke dalam rawa-rawa Ketika ia merasa bahwa kakinya telah menginjak tanah yang basah Maka ia berkata pula di dalam hati Aku tidak akan berbuat licik Aku kira adalah wajar bahwa aku pun harus bersenjata Tetapi Mahisa Agni tidak segera melihat kesempatan untuk mendapatkan senjata Perlahan-lahan ia berloncatan ke arah sebatang beringin yang rimbun Ia ingin mendapat sehelai sulur untuk melawan senjata keboh sindet itu Atau sepotong dahan, atau apapun Tetapi yang ada di sekitarnya hanyalah pohon-pohon perdu yang tidak akan berarti Agaknya keboh sindet mengerti juga maksud Mahisa Agni Itulah sebabnya dengan senjata yang ada padanya Serta kemampuan yang luar biasa Ia mendesak Mahisa Agni terus Dan mencegahnya mendekat batang beringin yang dapat memberinya kemungkinan untuk mempergunakan sulur-salurnya sebagai senjata Demit yang licik Mahisa Agni mengumpat di dalam hatinya Apalagi ketika terasa bahwa tanah-tanah yang diinjaknya telah mulai gembur Adalah nyata sekali dalam pertempuran itu Meskipun Mahisa Agni memiliki ilmu dan kekuatan yang tidak kalah dari keboh sindet Namun pengalaman setan kemundungan itu jauh lebih banyak dari Mahisa Agni sendiri Itulah sebabnya, maka keboh sindet masih mempunyai kesempatan untuk mendesak lawannya Dan meskipun tidak langsung dapat menguasainya dan lambat Namun hampir dapat dipastikan ia akan menyelesaikan perkelahian itu sesuai dengan kehendaknya Bahkan sejenak kemudian terdengar suaranya mengguntur Nah, Agni, berpalinglah Beberapa langkah di belakangmu adalah rawa-rawa yang didiami oleh buaya-buaya kerdil itu Sebentar lagi tubuhmu pasti akan menjadi santapan yang segar Terimalah nasibmu yang malang karena kesombonganmu Mahisa Agni menggeretakan giginya Tetapi pohon beringin itu masih cukup jauh Apalagi agaknya keboh sindet mendorongnya ke arah yang lain Ke arah semakin jauh Dengan segala kemampuan Mahisa Agni telah mencoba melawan Tetapi senjata lawannya benar-benar telah merubah keseimbangan Meskipun keboh sindet tidak berhasil menguasainya langsung Tetapi ia seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk melawan Bahkan kini ia telah didesak hampir sampai ke bibir rawa-rawa yang gembur berlumpur Yang akan dapat menelannya hidup-hidup Dengan sekuat tenaga Mahisa Agni mencoba mempertahankan dirinya Supaya tidak terdesak semakin dekat ke tepi rawa-rawa Namun libatan ayunan ikat pinggang keboh sindet benar-benar telah mendesaknya Berkali-kali Mahisa Agni mencoba untuk menghindar ke samping Dan mencari kesempatan untuk meloncat ke arah yang lain Supaya ia tidak terjerumus ke dalam rawa-rawa Tetapi keboh sindet pun berusaha mati-matian Agar lawannya tidak berkesempatan lolos Ternyata bahwa senjata keboh sindet itu benar-benar bermanfaat pada saat-saat yang demikian Pada saat mereka berada pada puncak ilmu masing-masing Di mana mereka seakan-akan berada pada titik keseimbangan Maka setitik debu yang paling kecil pun akan dapat merubah keseimbangan itu Tetapi Mahisa Agni harus menghadapi kenyataan itu Karena itu ia bertahan untuk tidak berkisar semakin dekat lagi ke arah rawa-rawa Ia harus mengerahkan setiap kemungkinan yang dimilikinya untuk melawan Meskipun demikian, maka terasa ikat pinggang kulit keboh sindet itu mulai menyentuhnya Mahisa Agni menyeringai menahan pedih yang menyengat kulitnya ketika ujung ikat pinggang lawannya menyinggung pundaknya Tepat seperti dugaannya, ujung ikat pinggang itu benar-benar dapat mengelupas kulitnya Sehingga terasa bahwa darahnya mulai mengalir Haber teriak keboh sindet, darahmu mulai menetes dari lukamu Setitik darah telah cukup untuk memanggil buaya-buaya kerdil itu Pekerjaanku sekarang tinggal mendorongmu masuk ke dalam rawa itu Dan menyaksikan tubuhmu disobek-sobek oleh buaya-buaya kerdil yang rakus Mahisa Agni menggeram Tetapi adalah sebuah kenyataan pula bahwa pundaknya telah terluka Dan darah memang telah meleleh dari luka itu Meskipun luka itu tidak terlampau dalam Meskipun demikian, keadaan itu telah membuat Mahisa Agni disentuh oleh perasaan cemas Bukan karena ia takut mengalami akibat yang paling pahit Mati Namun yang paling menggelisahkan adalah Bahwa dengan demikian keboh sindet masih akan mendapat kesempatan untuk berbuat sekehendak hatinya Sekilas terbayang wajah kedua orang yang selama ini mengasuhnya Empu Purwa dan Empu Sada Keduanya pasti akan dapat membinasakan iblis dari kemundungan ini Tetapi bahwa ia gagal, maka kedua orang tua itu pasti akan kecewa Kecewa sekali Dan kini ia masih harus bekerja terlampau keras Ia tidak boleh berputus asa Dada Mahisa Agni berdesir ketika tanpa disengajanya pada saat ia meloncat menghindari camuk ikat pinggang keboh sindet Terasa kakinya menyentuh batu Batu ya, satu-satunya yang didapatkannya di daerah itu adalah batu Tanpa membuang waktu lagi, Mahisa Agni segera memungut batu itu Tidak hanya satu, tetapi ia mendapatkan dua buah batu sebesar telur Apa boleh buat desis Mahisa Agni di dalam hatinya Tidak seorang pun dapat menuduhku curang Sebab lawanku pun bersenjata pula Keboh sindet yang melihat Mahisa Agni memungut batu Segera menyadari bahwa Mahisa Agni akan mempergunakannya senjata Karena itu, maka dengan kecepatannya yang luar biasa ia Menyerangnya Ia mencoba memotong kesempatan Mahisa Agni mengambil kedua butir batu itu Serangan itu benar-benar mengejutkan Mahisa Agni Selagi tangannya hampir menyentuh batu yang sebutir lagi Setelah yang sebutir digenggamnya Ikat pinggang keboh sindet terayun dengan derasnya Seolah-olah tatit yang meloncat di langit Kesempatan untuk meloncat menghindari serangan itu terlampau sempit Ia dapat dengan serta merta menghindar Tetapi ia harus melepaskan batu yang sebutir itu Dalam kesempatan yang terlampau pendek, Mahisa Agni harus mesengambil keputusan Dan keputusan yang diambilnya adalah mendapatkan batu itu Tetapi dengan demikian maka kesempatannya untuk menghindari semakin sempit Karena itu maka sekali lagi ujung ikat pinggang keboh sindet itu menyentuh tubuhnya Kali ini di punggungnya Sekali lagi Mahisa Agni menyeringai Dijatuhkannya tubuhnya Kemudian dengan sekuat tenaganya ia melontarkan diri berguling menjauhi lawannya Namun dengan demikian Mahisa Agni kurang dapat memperhitungkan arah Sehingga justru ia menjadi semakin dekat ke tepi rawa-rawa Keboh sindet tidak memberinya kesempatan Ia memburu terus dengan ayunan ikat pinggang kulitnya Ia menggeretakan giginya ketika ia melihat Mahisa Agni sempat meloncat berdiri Tetapi, tanah yang diinjaknya terlampau licin Sehingga Mahisa Agni tergelincir dan jatuh berlutut Sekarang, datanglah saat yang paling mengerikan itu Teriak keboh sindet setapak lagi Aku mendorongmu, kau akan terjerumus ke dalam tanah yang gembur Kau tidak akan dapat keluar lagi Sampai datang saatnya buaya-buaya itu menjamahmu dengan gigi-giginya Tetapi Mahisa Agni benar-benar tidak berputus asa Ia belum mengalami perkelahian yang sebenarnya Ia masih belum merasa bertempur beradu ilmu yang Sebaik-baiknya dengan iblis dari kemundungan itu Karena itu, ia tidak mau ditelan oleh lumpur rawa itu Ketika keboh sindet meloncat maju Maka sambil berlutut ia mengadakan perlawanan dalam usahanya terakhir Ia harus mendapat kesempatan meloncat menghindari arah yang mendebarkan jantung Mahisa Agni memang tidak berusaha untuk segera berdiri Ia kini mengerahkan segenap tenaganya dalam perlawanannya Ia harus dapat melakukannya dalam keadaannya itu Berlutut Kalau ia mencoba berdiri, maka ia akan kehilangan waktu sekejap Dan yang sekejap itu pasti sudah dapat dipergunakan oleh keboh sindet Sebaik-baiknya, untuk melemparkannya ke dalam rawa-rawa Ketika keboh sindet meloncat maju Maka dibidikannya sebutir batunya ke arah iblis itu Tetapi apa yang dilakukan oleh Mahisa Agni itu ternyata sangat tergesa-gesa Sebab keboh sindet yang mengetahui Apa yang sedang diperbuat oleh Mahisa Agni itu Segera berusaha membuat tekanan-tekanan yang semakin ketat Namun kali ini Mahisa Agni sempat melepaskan batunya Meskipun hanya dengan sebagian kecil dari kemampuannya Karena ia tidak sempat menunggu lebih lama lagi Meskipun demikian batu yang mengarah ke pelipis keboh sindet itu Telah menghentikan gerakan iblis dari kemudungan itu Sambil menggeram keboh sindet memukul batu itu dengan senjatanya Dengan ikat pinggang kulitnya Sehingga batu itu terpelanting jauh-jauh ke dalam rawa-rawa Tanpa menyentuh sehelai bulunya pun Tetapi memang itulah yang diharapkan oleh Mahisa Agni Ia memang sudah memperhitungkan bahwa batu itu tidak akan menyentuh lawannya Tetapi dengan demikian Mahisa Agni lah yang Kini mendapat waktu meskipun hanya sekejap Maka yang sekejap itu dipergunakan baik-baik Ketika keboh sindet sudah siap untuk menyerang lawannya lagi Maka kini ia telah melihat Mahisa Agni berdiri tegak di atas Sepasang kakinya dengan kokohnya Seolah-olah kakinya itu berakar masuk ke dalam bumi Wajahnya yang menyala menjadi semakin tegang Sepasang matanya menyorotkan api kemarahan yang tiada taranya Keboh sindet tertegun melihat sikap itu Selama ini hanya melihat Mahisa Agni yang ketakutan seperti seekor tikus yang melihat kucing Tetapi kini ia melihat Mahisa Agni benar-benar seperti banteng ketaton Tabah tanglum menghadapi setiap bahaya yang mengancamnya Tetapi keboh sindet juga bukan anak-anak yang hanya pandai berteriak-teriak Ia adalah iblis yang paling mengerikan di seluruh tanah Tumapel Karena itu, maka betapapun Mahisa Agni telah membuatnya keheranan Namun ia sudah bertekad untuk membunuhnya, melemparkannya ke dalam rawa-rawa Untuk menjadi santapan buaya-buaya kerdil yang sangat rakus Apalagi dari tubuh Mahisa Agni telah menetes darah Perlahan-lahan keboh sindet itu melangkah maju semakin dekat Ikat pinggangnya masih berputar menemengi dirinya Ia tahu benar bahwa Mahisa Agni pasti akan membidiknya dan melemparnya dengan batu yang digenggamnya Tetapi keboh sindet pun yakin bahwa ia pasti akan berhasil memukul batu itu seperti batu yang pertama Meskipun keboh sindet melangkah maju, tetapi kini Mahisa Agni tidak melangkah surut Ia berdiri tegak di tempatnya Dibiarkannya keboh sindet menjadi semakin dekat Ketika keboh sindet itu sudah berdiri beberapa langkah saja di hadapannya Maka ia mulai mengangkat tangannya Perlahan-lahan Kini dikerahkannya, segenap kemampuan dan kekuatan yang ada padanya Kesempatan ini adalah kesempatan yang terakhir Baginya untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya Karena ia pun sadar bahwa keboh sindet pasti akan dapat menangkis serangannya dengan batu itu Kalau kali ini ia gagal, maka ia akan benar-benar didorong masuk ke dalam sarang buaya kerdil itu Melihat sikap Mahisa Agni, maka keboh sindet menghentikan langkahnya Ia pun kini bersiap untuk menangkis serangan Mahisa Agni Diputarnya ikat pinggangnya semakin cepat sehingga tidak ada lubang seujung jarum pun yang akan dapat disusupi apalagi oleh batu Mahisa Agni yang sebesar telur itu Tetapi Mahisa Agni tidak terpengaruh karenanya Sesaat kemudian ia membidik kening lawannya Perlaban lahan kaki kirinya bergerak maju Dan bersamaan itu, maka batu yang ada di tangannya itu pun meluncur dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti dengan mata Bagaimanapun juga, maka terasa desir di dada keboh sindet Sebelum ia menyentuh batu itu dengan ikat pinggangnya, ia ternyata dikejutkan oleh lontaran yang dilambari dengan kekuatan yang dasyat Yang sama sekali tidak disangka-sangka oleh keboh sindet Itulah sebabnya maka keboh sindet tidak dapat sekedar menangkisnya Ia pun harus mengerahkan segenap tenaganya dan memusatkan segenap kemampuannya untuk dapat memukul batu yang luncur seperti tatik itu Tetapi keboh sindet yang menyimpan pengalaman yang terlampau banyak di dalam dirinya itu, segera mengerti apa yang harus dilakukannya Ia tidak akan dapat melawan batu itu dengan putaran ikat pinggangnya karena kesempatannya untuk mengerahkan tenaganya tidak cukup banyak Tetapi, ia tidak kehilangan care untuk menghindarinya Dengan lincahnya ia meloncat setapak ke samping Diusahakannya memukul batu itu sekedar untuk membelokkan arahnya, supaya tidak menyentuh tubuhnya Meskipun dengan dada yang berdebar-debar, tetapi ternyata usaha keboh sindet itu berhasil Ia berhasil memukul batu yang menyambarnya itu sambil menghindar setapak ke samping Meskipun sedikit namun batu itu memang berbelok arah dan sama sekali tidak menyentuhnya Namun dengan demikian, karena keboh sindet itu tidak mendapat waktu untuk mengerahkan segenap kemampuannya Maka terasa tangannya bergetar Cambuk kulitnya itu hampir-hampir lepas dari tangannya Namun, meskipun ia berhasil menahan pangkal ikat pinggangnya Tetapi ujung ikat pinggangnya itu rantas karena sentuhan batu mahisah agni yang dilemparkan dengan sekuat tenaganya Mengalami peristiwa itu, keboh sindet mengeram keras-keras Kemarahannya seakan-akan meluap lewat ubun-ubunnya Dengan cepatnya ia berusaha memperbaiki keadaannya dan melemparkan ikat pinggangnya yang sudah rantas itu ke tanah Sekejap kemudian di tangannya telah tergenggam sehelai golok yang besar Golok yang hampir tidak pernah terpisah dari tubuhnya Mahisa agni memang sudah memperhitungkan apa yang terjadi itulah Memang tidak akan berhasil menjatuhkan lawannya hanya dengan dua butir batu Seperti yang kemudian ternyata terjadi Keboh sindet sama sekali tidak terluka Bahkan kini ia telah mengganti senjata daruratnya dengan goloknya yang besar Golok yang baru saja kering dari darah korban-korbannya Kawan-kawan jurutaman yang bodoh yang mencoba menjebaknya Tetapi ketika ia menyadari kedudukannya dan kedudukan lawannya Maka keboh sindet itu menggeram Kemarahannya sudah tidak dapat ditampungnya lagi di dalam hatinya Sehingga sejenak kemudian terdengar ia berteriak nyaring untuk mengurangi kepepatan dadanya Kau licik setan kecil Kau licik seperti demit Mahisa agni tidak menjawab Tetapi ia telah berhasil mempergunakan kesempatannya yang terakhir untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan berikutnya yang masih harus diperjuangkan Pada saat-saat keboh sindet sibuk menghindarkan diri dari sambaran batu Mahisa agni Pada saat tangannya digetarkan oleh benturan dua kekuatan yang dasyat Pada saat ia dikejutkan oleh hujung ikat pinggang yang rantas Pada saat itulah Mahisa agni mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya Saat yang hanya sekejap itu dipergunakannya untuk melenting, menjauhi kebo Sindet dan kemudian menempatkan dirinya pada arah yang berlawanan dengan arah rawa-rawa yang gembur berlumpur Kalau semula ia telah berdiri beberapa langkah saja dari bibir rawa-rawa itu Bahkan kakinya telah menginjak bagian-bagian yang mulai gembur dan lembab basah Maka kini ia telah agak jauh daripadanya Lebih daripada itu, ia berdiri berseberangan dengan tanah lumpur yang dapat menyeretnya ke mulut-mulut buaya-buaya kerdil Kau licik ia masih mendengar keboh sindet berteriak-teriak Kau licik melampaui jajar yang gila itu Karena itu pun maka kematianmu harus lebih pedih lagi dari jajar itu Mahisa agni sama sekali tidak menyaut Tetapi kesempatan yang lebih baik yang telah terbuka baginya Membuat ketenangannya menjadi semakin mantap Namun dengan demikian, Mahisa agni sempat menyadari kesalahannya Seperti pesan gurunya, bahwa ia tidak boleh tergesa-gesa dan memperhitungkan setiap kemungkinan masak-masak dalam menghadapi iblis dari kemundungan ini Ini ternyata ia tidak melakukannya dengan baik Nafsunya yang tidak tertahankan lagi, telah membuatnya tergesa-gesa dan kurang berhati-hati Kini ia kalah selapis dari lawannya, justru karena lawannya bersenjata Aku kurang memperhitungkan keadaan itu Desisnya di dalam hati, aku tidak menyiapkan diri dengan baik Sekarang, akibatnya dari kelengahan itu terasa sekali Tanpa disengajanya Mahisa agni merabak pundaknya yang terluka Ketika ia memandangi telapak tangannya, maka tangannya itu seakan-akan sedang membara Merah Dada anak muda itu berdesir Ternyata darah yang merah, yang mewarnai tangannya itu membuatnya semakin menyala dibakar oleh gairah perjuangannya Aku harus melepaskan diri dari tangan iblis ini Mahisa agni menggeram di dalam hatinya Lebih daripada itu, aku harus melenyapkannya untuk kepentingan beberayan pada umumnya di Tumapel Tiba-tiba Mahisa agni itu pun menggeram Ditatapnya keboh sindet seutuhnya tanpa berkedip Dari ubun-ubun sampai ke ujung kakinya Tubuhnya yang kekar, wajahnya yang beku, matanya yang menyala dan sepasang tangannya yang kokoh kuat Seperti tangan orang hutan, apalagi tangan itu kini menggenggam golok Senjata yang selama ini telah dipergunakannya untuk mengisap darah beratus-ratus orang Tetapi orang ini harus dibinasakannya Tidak ada pilihan lain Tidak ada care lain daripada itu Tetapi, Mahisa agni masih tetap dalam kesadarannya Ia tidak dapat menuruti hawa nafsunya dan berbuat tanpa perhitungan Sekali matanya membentur kilatan pantulan sinar dari batang golok keboh sindet yang masih kemerah-merahan Mahisa agni terdengar keboh sindet itu menggeram apapun yang kau lakukan Tetapi kau pasti akan menjadi santapan buaya-buaya kerdil itu Tempat ini dikelilingi oleh rawa-rawa di segala arah Arah manapun yang kau pilih, maka kau akan terperosok masuk ke dalamnya Arah yang sekarang ini pun akan mengantarkanmu ke dalam mulut buaya itu Cepat atau lambat? Apalagi aku tidak mempergunakan ikat pinggang kulit itu lagi Tetapi aku mempergunakan senjataku yang sebenarnya Nah, bersiaplah untuk mati dengan care yang paling tidak menyenangkan Mahisa agni tidak menjawab Tetapi mulutnya sajalah yang gemeretak Ia mengerti bahwa yang dikatakan oleh keboh sindet itu benar Kemana pun ia pergi, ia akan mengarah ke bibir rawa-rawa Tetapi arahnya kali ini adalah panjang Sebelum ia sampai kepada tanah gembur Ia akan dapat mempergunakan setiap kesempatan yang terbuka untuk mendapatkan senjata Sulur-sulur kaju atau cabang-cabang pepohonan Kalau perlu batu-batuan atau gumpalan-gumpalan padas Bagainya memang tidak ada pilihan lain lagi daripada mempergunakan senjata apa saja yang diketemukan Dan kedua orang-orang tua yang mengasuhnya di saat-saat terakhir telah menunjukkannya pula kepadanya Bagaimana ia harus mempergunakan segala macam benda untuk senjata Mahisa agni kemudian melihat keboh sindet itu berjalan perlahan-lahan mendekatinya Golok di tangannya telah digerak-gerakannya mendatar Mau tidak mau dada Mahisa agni menjadi berdebar-debar pula Yang di tangan keboh sindet kali ini bukan sekedar ikat pinggang kulit Tetapi sebatang golok baja yang besar dan tajam Meskipun seandainya tajam golok itu tidak menyamai pisau dapur sekalipun Bahkan punggungnya sama sekali Namun yang ajunan tangan keboh sindet akan cukup kuat untuk mematahkan seluruh tulang-tulang iganya sekaligus Kini, ujung golok itu telah diangkat setinggi dada Mahisa agni Golok yang terjulur itu semakin lama menjadi semakin dekat kepadanya Tanpa disengajanya Mahisa agni menebarkan pandangan matanya di sekitarnya Mumpung keboh sindet masih belum dekat benar Kalau-kalau ia menemukan sesuatu yang dapat dipergunakannya untuk melawan golok iblis dari kemundungan itu Mahisa agni menghentakan giginya Ketika ia mendengar suara keboh sindet Kau tidak akan menemukan sesuatu, agni Kau tidak akan mendapat kesempatan untuk menemukan senjata Memang di sekitar Mahisa agni berdiri Tidak ada sesuatu yang mungkin akan dapat dipergunakan untuk senjata Tetapi ia tidak akan terpanjang di tempat itu Ia akan berkisar ke tempat yang memungkinkannya Mahisa agni sadar bahwa keboh sindet pasti akan berusaha untuk menguasainya dan mendorong seorang yang dikehendaki Tetapi arna kini menjadi lebih lapang bagi Mahisa agni Kesempatan untuk bergeser dan berkisar semakin luas Tetapi apakah aku hanya akan sekedar berkisar dan bergeser saja tanpa berlawanan yang berarti desisnya di dalam hati Sementara itu keboh sindet sudah menjadi semakin dekat Matanya yang merah menyala seperti soga, menyorotkan kemarahan yang tidak terkira Sejenak iblis dari kemundungan itu berhenti Namun matanya memandang Mahisa agni dengan tanpa berkedip Mahisa agni sadar bahwa segera ia akan dilibat oleh serangan-serangan senjata yang mengerikan di tangan iblis yang mengerikan pula Perhitungan Mahisa agni itu ternyata benar-benar terjadi Sesaat kemudian dengan teriakan yang memekakkan telinga, keboh sindet meloncat menyerang Mahisa agni Pedangnya terjulur lurus, namun kemudian bergerak mendatar Serangan itu benar-benar telah mendebarkan jantung Keboh sindet ternyata telah benar-benar sampai ke puncak usahanya untuk mengalahkan dan melumpuhkan lawannya Sebelum diseretnya dan dilemparkannya ke mulut binatang-binatang air yang buas Dengan sepenuh tenaga pula Mahisa agni berusaha menghindarkan dirinya Ia tidak boleh lengah, sehingga ujung senjata itu melukai kulitnya seperti ikat pinggang kulit itu Kalau kali ini golok itu menyentuhnya, maka bukan sekedar kulitnya yang terkelupas Tetapi dagingnya pun akan robek pula karenanya Bahkan mungkin nurat atau otot bebayunya akan terputus Saat-saat selanjutnya adalah saat yang menegangkan Keboh sindet yang marah itu menyambar-nyambar seperti seekor alap-alap dengan kukunya yang dasyat Melibat dari segenap arah Sedang Mahisa agni hanya dapat berusaha menghindar dan menghindar terus Ia masih belum mempunyai kesempatan untuk menyerang lawannya karena keseimbangan di antara mereka masih terganggu oleh golok keboh sindet Setiap kali Mahisa agni bergeser menjauhi rawa-rawa itu supaya keboh sindet pada suatu saat tidak menemukan kesempatan seperti yang pernah terjadi Mendesaknya ke tepi Seandainya demikian yang dikehendakinya Mendesaknya ke tepi yang lain Maka pasti masih akan diperlukan waktu yang panjang Sehingga kesempatan-kesempatan yang tidak terduga mungkin akan datang Namun semakin dasyat serangan-serangan yang datang dari keboh sindet Maka kemungkinan Mahisa agni untuk mendapat senjata menjadi semakin tipis Ia semakin terdesak ke dalam keadaan yang sulit Tetapi Mahisa agni cukup lincah mempergunakan loncatan-loncatan panjang untuk mengatur jarak yang dikehendakinya dari lawannya Supaya ia tidak ditelan oleh putaran golok keboh sindet Dan kemungkinan Mahisa agni itu ternyata menjengkelkan sekali bagi keboh sindet Sehingga ia berteriak Kenapa kau tidak lari saja menjauh? Pengecut, ternyata kau tidak sedang berkelahi Kau hanya sekedar berlari-larian dan berloncat-loncatanan Apakah aku harus melayanimu? Sebaiknya kau lari saja Tetapi ingat, kemanapun kau lari Kau tidak akan dapat keluar dari tempat ini sehingga akan datang juga saatnya kau terikat dan terlempar ke mulut binatang-binatang air itu Mahisa agni tidak menjawab Tetapi sebenarnya bahwa lari itu pun telah masuk di dalam angan-angannya Ia memang akan berlari menjauh pada suatu saat apabila diperlukan Bukan karena takut untuk melakukan perlawanan sampai tarikan nafasnya yang terakhir Bukan pula karena sifat pengecut telah tumbuh di dalam hatinya Tetapi lari akan bermanfaat baginya untuk mendapatkan kesempatan melakukan perlawanan yang lebih baik Mahisa agni memang ingin berlari ke arah sebatang pohon beringin Untuk mengambil beberapa helai sulur yang akan dapat membantunya melawan keboh sindet yang seolah-olah telah menjadi gelak itu Bahkan angan-angan itu menjadi semakin nyata ketika ia menjadi semakin terdesak Aku tidak dapat berkelahi dengan care ini katanya di dalam hati Ternyata aku sekarang memang tidak sedang bertempur Tetapi aku sekedar bermain-main dengan nyawaku Mahisa agni itu pun kemudian membulatkan niatnya Apapun yang akan dikatakan oleh keboh sindet tentang dirinya Maka ketika kesempatan itu terbuka, ketika Mahisa agni herhasil meloncat beberapa langkah menjauh dipergunakannya kesempatan itu Dengan serta merta ia berlari meninggalkan keboh sindet Keboh sindet justru terkejut melihat lawannya tiba-tiba berlari seperti dikejar hantu Menilik sikap dan perlawanan yang diberikan selama ini Maka Mahisa agni agaknya akan melawan sampai akhir hayatnya Tetapi tiba-tiba saja anak itu berlari sifat kuping Tetapi ketika ia melihat arah lari Mahisa agni Segera keboh sindet menyadari bahwa Mahisa agni tidak akan meninggalkannya Ia kini dapat menangkap maksud anak muda itu Mendapatkan sulur-sulur beringin untuk melawannya Karena itu maka keboh sindet itu pun segera meloncat mengejarnya Ia tidak ingin memberi kesempatan kepada lawannya untuk menemukan keseimbangan di dalam perkelahian itu Agak jauh dari arna perkelahian itu, kuda sempana berdiri dengan mulut ternganga Seperti bermimpi ia menyaksikan apa yang telah terjadi Pada saat permulaan dari perkelahian antara Mahisa agni dan keboh sindet Kuda sempana hampir-hampir tidak percaya akan pengelihatannya sendiri Betapa mungkin ia melihat, Mahisa agni itu berkelahi melawan keboh sindet Lebih-lebih lagi keboh sindet itu memegang senjata di tangannya Sedang Mahisa agni sama sekali tidak Semula kuda sempana mencoba menganggap bahwa hal itu terjadi secara kebetulan Tetapi kebetulan tidak akan terjadi terus-menerus Seperti apa yang disaksikannya kemudian Belum beberapa lama ia sendiri berkelahi melawan Mahisa agni Ia merasa bahwa kekuatan Mahisa agni tidak telampau banyak terpaut daripadanya Bahkan kadang-kadang ia berhasil melemparkan dan bahkan mendorong anak muda itu sehingga jatuh di tanah Tetapi kini ia melihat Mahisa agni itu bertempur dengan keboh sindet yang seolah-olah dalam keadaan berimbang Apakah keboh sindet itu sebenarnya memang tidak terlampau jauh daripada Mahisa agni dan daripadaku sendiri Pertanyaan itu tumbuh di dalam hatinya Tetapi ketika ia melihat perkelahian Mahisa agni dan keboh sindet itu selanjutnya Maka katanya di dalam hati aku sudah hampir gila Aku sudah tidak dapat mengenal lagi tingkat ilmu seseorang Kuda sempana itu kemudian melihat pertempuran menjadi semakin seru Hatinya menjadi ikut berdebar-debar tanpa setahunya sendiri Pada saat ia melihat Mahisa agni terdorong hampir terperosok ke dalam rawa-rawa Sebab kuda sempana tahu isi daripada rawa-rawa itu Namun menjadi berlegah hati pula Pada saat ia melihat Mahisa agni berhasil melepaskan dirinya dari kemungkinan yang mengerikan itu Sejenak kuda sempana kehilangan tanggapan atas kedua orang yang sedang berkelahi itu Sejak lama ia menyimpan dendam kepada Mahisa agni Sejak ia menyadari bahwa Mahisa agni lah penghalang utama dari setiap usahanya untuk mendapatkan Candides Karena itu pula lah ia terdorong semakin jauh ke dalam kegelapan dan bahkan akhirnya ia terjerumus ke dalam sarang iblis ini setelah ia kehilangan hampir segalanya Bahkan dirinya sendiri Tetapi selain dendamnya yang seakan-akan telah berakar di dalam dadanya Ia melihat pula bahwa ia hampir tidak dapat memperhitungkan apa yang kira-kira terjadi dengan dirinya Apabila ia tetap berada di sarang iblis ini Ia hampir-hampir tidak dapat lagi mengenal pribadinya Bahkan ia menjadi acuh-ta'acuh terhadap semua peristiwa dan persoalan Meskipun itu akan menyangkut dirinya sendiri Tetapi ketika ia melihat Mahisa agni bangkit untuk melawan keboh sindet Timbulah berbagai macam pikiran di dalam dirinya Mahisa agni yang disangkanya sudah kehilangan semua watak-wataknya Ternyata pada suatu saat telah menentukan sikap Bahkan tidak masuk akal bahwa Mahisa agni itu ternyata mampu melawan keboh sindet dalam perkelahian seorang lawan seorang Terasa sebuah getaran yang tajam melanda jantungnya Sehingga darahnya menjadi semakin cepat mengalir Dalam waktu yang hanya sesaat itu, bergolaklah semua isi dadanya Tumbuhlah suatu sikap yang selama ini tidak pernah dikenalnya lagi Harga diri Kenapa aku selama ini membiarkan diriku menjadi alat mati dari keboh sindet? Kenapa aku tidak pernah membuat suatu sikap seperti yang dilakukan oleh Mahisa agni? Tetapi sekali lagi dadanya dilanda oleh suatu pertanyaan Kenapa Mahisa agni kini mampu melakukan perlawanan itu? Teringat pula olehnya, bahwa Mahisa agni dapat melakukan hampir semua unsur gerak yang khusus dari perguruannya Bahkan lebih baik daripada dirinya sendiri Hem, desahnya apakah ada setan iblis yang datang dan memberinya petunjuk mengenai ilmu itu? Tidak ada orang kedua yang mampu berbuat serupa itu kecuali guru Murid-muridnya pasti tidak akan dapat berbuat demikian Menuangkan ilmu sampai tingkat itu meskipun pada dasarnya Mahisa agni sendiri telah memiliki ilmu yang cukup Pertanyaan itu ternyata telah membuat kuda sempana bingung Seolah-olah telah terjadi suatu keajaiban atas diri Mahisa agni itu Namun kemudian ia harus menahan nafasnya ketika ia memperhatikan perkelahian antara Mahisa agni dan keboh sindet Kini ia melihat Mahisa agni itu berlari kencang-kencang meninggalkan lawannya Tanpa sesadarnya kuda sempana itu menjadi berdebar-debar Kenapa tiba-tiba saja Mahisa agni itu lari dan ia menjadi semakin berdebar-debar pula ketika ia melihat keboh sindet segera mengejarnya dengan golok terhunus Adalah di luar kesadarannya dan bahkan kemudian menimbulkan keheranan pada dirinya sendiri apabila tiba-tiba saja kuda sempana Itu berpihak kepada Mahisa agni Di dalam hatinya ia mengharap bahwa Mahisa agni akan dapat menyelamatkan dirinya Melepaskan diri dari iblis kemundungan yang ganas ini Tetapi daerah ini dikelilingi oleh rawa-rawa berlumpur Apabila Mahisa agni kehilangan pertimbangan dan mencoba lari masuk ke dalam rawa Maka sudah dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi makanan yang sedap bagi binatang-binatang air itu Kuda sempana menahan nafasnya ketika ia melihat keboh sindet itu berteriak sambil mengacu-acukan senjatanya Hi, kau tidak akan dapat lepas lagi tikus yang sombong Tetapi Mahisa agni sama sekali tidak menyahut dan sama sekali tidak berpaling Ia mencoba mempercepat langkah untuk segera sampai pada sebatang pohon beringin yang tumbuh subur dengan lantusan sulur-sulur yang menjutai sampai ke tanah Kuda sempana yang sedang berdebar-debar itu, tanpa disengaja pula telah melangkah maju Bahkan kemudian ia berjalan semakin cepat ke arah kedua orang yang sedang berkejaran Namun baru beberapa langkah, ia tertegun Kini ia menyadari apa yang sedang dilakukan oleh Mahisa agni Sama sekali bukan sedang melarikan diri Ketika Mahisa agni itu sampai di bawah pohon beringin segera ia meloncat meraih sehelai sulur yang berjuntai dari sebatang dahan yang cukup tinggi Ternyata Mahisa agni tidak segera mematahkan sulur itu dengan kekuatannya yang luar biasa yang tersimpan di dalam dirinya Karena keboh sindet berada tidak terlampau jauh daripadanya Ia tidak ingin kehilangan kesempatan dan sebelum siap benar, pedang lawan akan menyentuh tubuhnya Itulah sebabnya maka ketika tangannya telah menangkap sulur beringin itu, ia justru meloncat naik semakin tinggi Seperti seekor tupai Mahisa agni memanjat ke atas dan hingga pada sebatang dahan yang tinggi Dari tempatnya ia dapat melihat keboh sindet yang berdiri di bawahnya dengan golok terhunus Keboh sindet yang berdiri termangu-mangu itu tidak segera mengejarnya dengan Memanjat pohon itu pula, karena beberapa keragu-raguan yang mengganggu kepalanya Apakah yang akan dilakukan oleh anak setan itu? Pertanyaan itu telah tumbuh di dalam dadanya, ketika ternyata Mahisa agni tidak segera mengambil sehelai sulur untuk senjata Tetapi segera keboh sindet tahu maksud Mahisa agni itu Karena itu maka ia pun mengumpat, iblis kecil, bagaimanapun kau mencoba memilih, tetapi kau tidak akan mendapat senjata yang baik untuk melawan goloku Tetapi Mahisa agni sama sekali tidak mempedulikannya Ketika didapatnya sehelai sulur yang sesuai dengan kehendaknya maka segera sulur itu dipatahkannya Dipotongnya sulur itu sepanjang yang dikehendakinya Ternyata ia tidak hanya memegang sehelai sulur di tangan kanannya, tetapi di tangan kirinya Mahisa agni memegang sepotong dahan kayu untuk merangkapi senjatanya Hi, cepat turun kau anak kustan Kau sangka aku tidak dapat mengejarmu dan membunuhmu di atas dahan-dahan itu? Mahisa agni tidak menjawab Tetapi ia benar-benar meloncat ke dahan yang lebih rendah lagi Ia harus membuat perhitungan sebaik-baiknya sehingga ia tidak terjun ke ujung golok keboh sindet Karena itulah maka tanpa disangka-sangka, justru Mahisa agni itu meloncat ke tanah, di balik pohon tempat keboh sindet berdiri Ia harus memperhitungkan waktu yang hanya sekejap sekalipun, karena lawannya adalah keboh sindet Keboh sindet mengeram Ketika ia melihat Mahisa agni terjun, segera ia mengejarnya dengan pedang terhunus Ia harus mempergunakan kesempatan itu sebelum Mahisa agni tegak benar di atas kedua kakinya Seperti Mahisa agni keboh sindet pun memperhitungkan waktu yang hanya sekejap sekalipun Namun, dengan sulur yang panjangnya hampir dua depa, Mahisa agni segera melindungi dirinya yang belum berdiri tegak Kini, Mahisa agni lah yang memutar sulur itu di sekeliling tubuhnya seperti baling-baling Setan kecil yang licik sekali lagi keboh sindet mengeram Sulur itu lebih panjang dari goloknya, sehingga dalam keadaan itu, ia tidak segera dapat mendekat Dengan marahnya, keboh sindet pun kemudian menggerakkan goloknya Ia yakin bahwa ia akan mampu memotong sulur Mahisa agni dengan goloknya sehingga senjata lawannya itu akan menjadi semakin pendek Tetapi Mahisa agni telah terlatih mempergunakan segala macam senjata yang diketemukannya Itulah sebabnya, maka segera ia merubah gerak senjatanya Kini tidak berputar, tetapi melenting dan kemudian sendal pancing Sekali lagi keboh sindet mengumpat di dalam hatinya Sekali lagi ia harus melihat bahwa Mahisa agni bukan sekedar seorang anak muda yang sombong dan telah kehilangan pengamatan diri Kini semakin nyata baginya, bahwa Mahisa agni benar-benar memiliki kemampuan untuk melawannya Sejenak kemudian, di bawah pohon beringin tua yang rimbun itu telah berlangsung perkelahian yang semakin dasyat Dengan sepasang senjatanya Mahisa agni kini mampu memberikan perlawanan yang lebih berarti Sulur beringinnya berputar, melecut dan mematuk dari segenap arah Sedang sepotong kayu di tangan kirinya memberikan tekanan-tekanan yang membuat keboh sindet menitikan keringat di segenap wajah kulitnya Oh, anak setan ini benar-benar mampu melakukan perlawanan itu Keboh sindet berdesis di dalam hatinya, tetapi siapakah yang telah menuntunnya itu? Sejenak kemudian, keboh sindet pun harus bekerja mati-matian untuk mempertahankan dirinya Setiap saat ia tidak dapat lengah, tubuhnya seakan-akan kini diputari oleh hujung sulur Mahisa agni Seperti ribuan lebah yang siap untuk menyengatnya dari segenap arah Tetapi keboh sindet bukan anak kemarin sore yang masih belum hilang pupuk di ubun-ubunnya Keboh sindet adalah seorang iblis yang dipenuhi oleh pengalaman Itulah sebabnya maka sejenak kemudian ia telah berhasil menyesuaikan dirinya menghadapi sepasang senjata Mahisa agni itu Ia yakin bahwa Mahisa agni tidak akan berani berbenturan senjata Dengan demikian senjata anak muda itu pasti akan terpotong Itulah sebabnya, maka keboh sindet kemudian menjadi lebih garang Serangannya kini tidak ditekankan pada tusukan-tusukan yang mengarah ke bagian-bagian tubuh lawannya yang lemah Tetapi keboh sindet mengayun-ayunkan senjatanya mendatar, miring dan bahkan tegak ke atas Di bawah pohon beringin itu kini benar-benar telah ditegangkan oleh perkelahian yang paling dasyat yang pernah dilihat oleh kuda sempana yang berdiri membeku Meskipun pengalamannya pun cukup banyak, dan meskipun telah seribu kali disaksikannya perkelahian-perkelahian yang paling seru Tetapi kali ini ia benar-benar terpuka seolah-olah mati kehilangan kesadaran diri Apalagi yang sedang berkelahi itu adalah Mahisa agni Mahisa agni yang sehari-hari dilihatnya seakan-akan telah tidak mampu lagi menggerakkan unsur gerak satu pun lagi dengan sempurna Tetapi, dada kuda sempana itu kemudian terguncang ketika ia melihat perkelahian itu Meskipun ia tidak dapat mengukur dengan pengetahuannya, namun ia merasakan sebuah keseimbangan di dalam perkelahian itu Tetapi ternyata pengalaman keboh sindet masih lebih baik dari Mahisa agni, apalagi senjata keboh sindet pun lebih baik pula Karena itu, maka ketika Mahisa agni terlambat menarik senjatanya, sebuah ajunan golok yang mendatar telah berhasil menyentuh senjatanya itu Sehingga Mahisa agni terpaksa melontar beberapa langkah surut ketika ia menyadari bahwa sulurnya telah terpotong hampir separuh Keboh sindet yang melihat pula bahwa senjata Mahisa agni telah terpotong dan anak muda itu meloncat surut, sengaja tidak segera mengejarnya Dibiarkannya Mahisa agni itu kemudian berdiri termangu-mangu sambil sekali-sekali memandangi ujung sulurnya yang telah terpotong itu Jangankah sesali anak manis terdengar suara keboh sindet seakan-akan melingkar-lingkar di dalam perutnya, senjatamu telah terpotong Tetapi lihatlah, bahwa pada pohon beringin itu masih bergantungan beratus-ratus macam senjata seperti senjatamu itu Apakah kau akan mengambilnya pula? Meloncat dan hingga pada dahan yang tinggi untuk mendapat kesempatan memilih sepotong sulur yang paling setua menurut selamu Mahisa agni tidak menjawab Tetapi terdengar gigihnya gemeretak Cepat sedikit berkata keboh sindet kemudian ambillah sulur-sulur yang lain Mahisa agni masih berdiam diri Ia tidak akan berbuat begitu bodoh untuk menarik sebuah sulur yang lain Dengan demikian maka berarti ia telah menyerahkan dirinya untuk dibantai oleh lawannya Karena itu ia masih tetap tegak di tempatnya Ia masih cukup kuat untuk melindungi dirinya dengan sulur yang tinggal sepotong itu dan sepotong lagi dahan kayu di tangan kirinya Kenapa kau diam saja bertanya keboh sindet aku beri kau waktu untuk memilih sulur-sulur itu Mahisa agni yang seakan-akan membeku itu masih membeku Bagus, kalau kau tidak bersedia untuk mengambil senjata yang baru, maka bersedialah untuk mati Mahisa agni mundur selangkah ketika ia melihat keboh sindet mendekatinya dengan golok terjulur lurus ke dadanya Ia harus menjadi semakin berhati-hati Selanjutnya kini hanya lebih panjang sedikit saja dari senjata lawannya Sedang sudah pasti bahwa ia tidak akan membenturkan senjatanya itu langsung dengan senjata keboh sindet Dengan demikian ia akan berarti memotong senjatanya lebih pendek lagi Sejenak kemudian keboh sindet itu telah meloncat menyerbu Kini ia menjadi kian garang Mahisa agni sudah tidak dapat menyerangnya dari jarak yang jauh lebih panjang dari goloknya Ia kini dapat berdiri lebih dekat Dan bahkan ujung goloknya yang berputaran itu kadang-kadang hampir menyentuh kulit Mahisa agni Tetapi Mahisa agni itu pun telah bekerja mati-matian Dengan sepasang senjatanya ia mencoba melawan sekuat-kuat tenaganya Sehingga dengan demikian perkelahian itu kian menjadi sengit Keduanya berloncatan, berputaran dan saling mendesak Dengan segenap kemampuan yang ada, Mahisa agni telah mencoba untuk terbuat sebaik-baiknya Tetapi pengalamannya yang lebih sempit dari lawannya sering membuatnya terdesak beberapa langkah Ternyata perkelahian yang sebenarnya mempunyai watak yang berbeda dengan latihan-latihan yang sering dilakukannya dengan gurunya dan empusada Meskipun kadang-kadang Mahisa agni harus bertempur melawan kedua orang tua-tua itu Namun keduanya bukanlah lawan yang benar-benar ingin membinasakannya Tetapi apa yang dilakukan oleh keboh sindet itu jauh berbeda daripada kedua orang-orang tua itu Keboh sindet ternyata benar-benar seperti apa yang dikatakan burunya Kasar dan bahkan hampir dapat dikatakan buas Itulah sebabnya maka kadang-kadang Mahisa agni mengalami kesulitan Kadang-kadang ia benar-benar harus meloncat jauh-jauh untuk mempersiapkan diri dalam perlawanannya yang berikutnya Golok keboh sindet ternyata terlampau mengerikan Ayunan yang keras membuat udara berdesing, seakan-akan suara kidung yang melakukan iringan tarian maut Sedang senjata Mahisa agni hanyalah sepotong sulur dan sepotong kayu yang terlampau lunak dibandingkan dengan golok baja yang berkilat-kilat itu Semakin lama Mahisa agni menjadi semakin terdesak Betapa ia bergerak dengan lincah dan tangkas Tetapi senjata keboh sindet selalu mengejarnya tanpa dapat melawan dengan benturan Yang dapat dilakukan hanyalah menghindar dan menyerang dengan tiba-tiba Tetapi apabila keboh sindet kemudian menangkis dengan goloknya Mahisa agni harus dengan tergesa-gesa menarik serangannya Keringat Mahisa agni benar-benar telah hampir terperas tuntas Tubuhnya menjadi basah dan mengkilat Debu yang kotor, lumpur yang kehitam-hitaman dan kotoran-kotoran yang lain telah melekat pada tubuhnya yang basah itu Perlahan-lahan keboh sindet berusaha mendesak Mahisa agni sekali lagi ke arah yang dikehendakinya Apabila sekali-sekali Mahisa agni berusaha mengambil arah yang lain Maka keboh sindet segera berusaha untuk menahannya dan menguasainya pada arah yang diinginkannya Iblis yang licik Mahisa agni mengumpat di dalam hatinya Tetapi mulutnya tetap terkatup rapat Tidak sepatah katapun yang diucapkannya Namun terdengar giginya bergemeretak Kuda sempana menyaksikan perkelahian itu dengan nafas yang tertahan-tahan Kadang-kadang ia menjadi cemas melihat Mahisa agni yang selalu terdesak Tetapi kadang-kadang ia berkata kepada dirinya sendiri Aku tidak berkepentingan dengan keduanya Apabila salah seorang dari mereka mati, aku tidak akan kehilangan Bahkan aku seharusnya menjadi bersenang hati karenanya Baik Mahisa agni maupun keboh sindet Keduanya adalah orang-orang yang memuakan Mahisa agni adalah orang yang paling gila Yang telah menjerumuskan aku ke dalam neraka ini Sedang keboh sindet adalah orang yang paling buas Yang pernah aku temui di muka bumi ini Kuda sempana itu menarik nafas dalam-dalam Tetapi matanya terbelalak ketika ia melihat sebuah goresan Di pundak kiri Mahisa agni Keboh sindet telah melukainya lagi desisnya Dan sejenak kemudian ia melihat Mahisa agni menjadi semakin terdesak Kini sulurnya yang pendek itu sekali lagi terpotong semakin pendek Hampir tidak berarti lagi dalam perlawanannya Atas golok keboh sindet yang besar itu Dengan demikian maka potongan kayunya lah yang kini berpindah ke tangan kanannya Dan sulur yang tinggal sepotong pendek itu masih tetap digenggamnya di tangan kiri Sekali lagi keboh sindet menghentikan serangannya Sambil mengacung-acungkan goloknya ia berkata lantang Ha, lihat Mahisa agni Senjatamu menjadi semakin pendek Sebentar lagi kawakan kehilangan alat untuk mempertahankan dirimu Kalau senjatamu itu menjadi semakin pendek lagi Maka kemudian tangan mulah yang akan menjadi semakin pendek pula Sekarang sudah tidak ada jalan kembali buatmu Aku sama sekali tidak akan mempertimbangkan memberi ampun kepadamu Yang dapat aku lakukan hanyalah memperingan penderitaan sebelum matimu Hanya itu Coba katakanlah bahwa kau menyerah Kau akan mengurangi penderitaanmu sendiri pada saat-saat terakhir Mahisa agni tidak menjawab Tetapi terdengar ia mengeram Ayo, berlutut dan katakanlah bahwa kau menyerah Mahisa, agni masih mematung Bagus Jadi kau benar-benar keras kepala Bukan hanya kau yang akan menderita di saat-saat matimu Tetapi Candides pun akan menderita dan tersiksa pula Ia harus tahu apa yang terjadi atasmu di sini Dada ma bisa agni berdesir Ternyata kata-kata itu telah menggoreskan kecemasan di dinding hatinya Apabila benar demikian, maka alangkah tersiksanya adiknya itu Nah, apa katamu? Tetapi tidak ada sepercik ingatan pun di kepala Mahisa agni Bahwa ia akan menyerahkan dirinya untuk dijadikan umpan buaya-buaya kerdil di dalam rawa-rawa itu Karena itu maka ia masih tetap berdiri tegak di tempatnya dengan sepasar senjata di tangannya Sepotong kayu dan sepotong sulur yang telah menjadi terlampau pendek Sedang di beberapa tempat darahnya masih juga menitik perlahan-lahan Namun oleh keringatnya, tampaklah warna merah Di pundak dan punggungnya seakan-akan meleleh dari luka yang dalam Kau sudah meneteskan darah berkata ke Bosindet Semakin banyak kau bergerak, maka darah itu akan menjadi semakin banyak mengalir Meskipun aku tidak berhasil menusuk dadamu dengan goloku ini, kau pasti akan mati kehabisan darah Mahisa agni masih tetap berdiam diri Ia tahu bahwa lukanya tidak terlampau parah Luka itu hanya sekedar pada kulitnya yang terkelupas oleh sabutan ikat pinggang kulit dan sebuah goresan yang tidak dalam Tetapi ia harus memperhitungkannya pula, bahwa lambat laun, luka-luka itu akan benar-benar berpengaruh Bagaimana ke Bosindet bertanya dengan penuh penghinaan apakah kau tidak bertekuk lutut saja sambil menyembah aku? Tak ada jawaban Baik, baik, aku akan segera mulai Kesempatan ini sudah kau lewatkan Setapak ke Bosindet itu maju Goloknya terayun-ayun di sisi tubuhnya, namun kemudian golok itu terjulur ke depan Sebutlah nama gurumu Kau akan mati hari ini Belum lagi mulut ke Bosindet itu terkatup Ia menjadi sangat terkejut Tanpa diduga-duganya Mahisa Agni yang menjadi semakin muah itu Meloncat dengan kecepatan yang tidak terkirakan Menyerangnya dengan potongan kayunya Ke Bosindet yang tidak menyangkanya Sekejap menjadi agak bingung Namun gerak naluriahnya Telah mendorongnya untuk meloncat menghindar Mahisa Agni yang dibakar oleh kemarahannya itu Segera memburunya, menyerangnya seperti badai Potongan kayunya terayun deras sekali ke arah kepala lawannya Tetapi kini ke Bosindet tidak ingin meloncat menghindar lagi Ketika ia sudah agak mapan, maka segera ia berusaha untuk Menangkis serangan itu dengan goloknya Ia mengharap dapat mematahkan potongan kayu Mahisa Agni itu Namun agaknya Mahisa Agni telah memperhitungkannya Segera ia menarik serangannya Dan tanpa diduga-duga pula tangan kirinya menyambar lengan ke Bosindet dengan ujung sulurnya Terasa oleh ke Bosindet, senjata lawannya itu mematuknya Dan sebuah goresan merah menyelang pada lengannya Anak setan ke Bosindet itu mengumpat keras-keras Ternyata bahwa ujung sulur Mahisa Agni mampu juga melukai kulitnya Meskipun hampir tidak banyak terarti Tetapi darah ke Bosindet pun telah meleleh dari lukanya itu pula Titik darah itu bagaikan minyak yang menyiram api kemarahan iblis yang ganas itu Terdengar ia berteriak tinggi Sebuah serangan yang paling kasar segera dilakukannya sambil memutar goloknya seperti baling-baling Namun Mahisa Agni pun telah sampai pada puncak kemarahannya Ia hampir tidak tahan lagi Ia menjadi muak dan jemuh Tetapi ia tidak akan dapat memaksakan kehendaknya begitu saja Ke Bosindet pun menjadi jemuh pula pada permainan itu Sehingga dengan dada yang bergelora ia ingin segera menyelesaikannya Ketika perkelayan meningkat semakin seru Maka tampaklah bahwa kedudukan Mahisa Agni menjadi semakin sulit Senjatanya hampir-hampir tidak berarti lagi Ia tidak mau langsung membenturkan senjatanya itu melawan golok lawannya Dengan demikian maka senjatanya akan menjadi semakin pendek lagi Tetapi betapa ia menggenggar senjata Namun apabila tidak dapat dipergunakannya Maka senjata itu pun sama sekali tidak berarti lagi baginya Mahisa Agni itu pun kemudian tidak dapat berbuat lain Desakan lawannya menjadi semakin ketat Sehingga mau tidak mau ia harus sekali-sekali menangkis golok Ke Bosindet Beberapa kali ia berhasil memukul senjata lawannya itu pada sisinya Namun Ke Bosindet selalu berusaha untuk membentur pada tajam goloknya Maka ketika pada suatu saat serangan Ke Bosindet yang tanpa disangka-sangkanya melayang ke arahnya Dan kesempatan lain tidak ada lagi baginya Maka dengan terpaksa sekali Mahisa Agni menangkis serangan itu dengan potongan kayunya Sambil bergeser setapak ke samping Akibat dari benturan itu ternyata mengejutkannya pula Benturan dari kekuatan yang dasyat akibatnya potongan kayunya lah yang benar-benar terpotong hampir pada pangkalnya Hanya beberapa nyari saja dari gemgaman tangannya Dada Mahisa Agni berdesir melihat senjatanya terpotong sehingga tinggal tidak lebih dari secengkak Sedang lawannya telah menjadi semakin buas Sejenak Mahisa Agni termangu-mangu Dilihatnya kini Ke Bosindet berdiri tegak sambil memandangi potongan kayunya yang menjadi terlampau pendek Selagi Mahisa Agni masih berdesis menahannya di tangannya Terdengar Ke Bosindet itu tiba-tiba tertawa menyeramkan Suara mengguntur menghantam gerumbul-gerumbul perdu di sekitarnya Seakan-akan sudah mendapatkan suatu keyakinan bahwa sebentar lagi lawannya pasti akan dapat dimusnahkan Disela-sela suara tertawanya iblis itu berkata Ayo, carilah kayu, batu dan apa saja sebanyak-banyaknya Kau harus tahu bahwa yang berdiri di hadapanmu sekarang adalah Ke Bosindet Mahisa Agni masih tetap berdiam diri Ia harus menjadi semakin waspada Tidak ada waktu sekejap pun untuk lengah Sebab dengan demikian, umurnya akan menjadi semakin pendek Bukan kematiannya yang sebenarnya dicemaskannya Tetapi bahwa ia tidak berhasil dalam usahanya membinasakan iblis itulah yang mengecewakannya dan mengecewakan kedua orang-orang tua yang selama ini mengasuhnya, membibingnya, dan meletakkan harapan mereka kepadanya Tiba-tiba Mahisa Agni itu mengeram Betapapun juga ia harus melawan dan membinasakan iblis itu Tetapi iblis itu berpendirian demikian pula, lawannya itu harus ditangkapnya dan diumpankannya kepada buaya-buaya kerdil selagi ia masih dapat merasakan kengerian yang paling dasyat Sejenak kedua orang itu masih berdiri di tempat masing-masing Kebosindet masih belum beranjak dari tempatnya Suara tertawanya masih menggema di seputar daerah yang lembab itu Sekali lagi terdengar ia berkata di antaranya tertawanya adalah menyenangkan sekali melihat wajahmu kini Mahisa Agni Aku memang tidak akan segera mendorongmu ke dalam rawa-rawa itu Aku senang sekali melihat kau dicengkam oleh ketakutan, kegelisahan, dendam yang tersimpan di dalam hati, kemarahan dan segala macam perasaan yang harus kau telan kembali Perasaan yang demikian memang sangat menyakitkan hati Nah, kini nikmatilah siksaan perasaanmu itu sebelum kau merasakan siksaan yang paling ngeri bagi tubuhmu Mahisa Agni tidak menjawab Tetapi terdengar ia mengeram dan menggeretakan giginya Sementara itu kuda sempana pun masih juga berdiri sebagai patung Ia melihat kesulitan yang dialami oleh Mahisa Agni Senjata anak muda itu sudah tidak berarti lagi baginya Sebentar lagi anak itu akan terlempar ke dalam rawa-rawa berkata kuda sempana di dalam hatinya dan terbalaslah sebagian dari dendamku Ia telah menghinakan aku selama ini, sehingga aku terpaksa menempuh jalan yang menyesatkan aku ke daerah ini Tetapi kuda sempana tidak berhasil mengelabui perasaan sendiri Betapa ia mencoba membangkitkan perasaan dendamnya yang telah tertimbun oleh berbagai macam peristiwa dan persoalan Namun sebenarnya ia menjadi cemas melihat kenyataan itu Ia tidak dapat ingkar bahwa pada saat-saat terakhir ia merasa bahwa nasibnya pun kelak tidak akan lebih baik dari nasib Mahisa Agni itu Seandainya Mahisa Agni hari ini terbunuh, maka pada saat berikutnya ia akan menjadi bulan-bulanan yang akan menampung segala macam sifat dan tabiat kebosindad Kemarahan, dendam, kebencian dan segala macam sifat dan watak iblisnya Kuda sempana masih berdiri tegak seperti patung Namun di dalam dirinya terjadi pergolakan yang dasyat menanggapi keadaan Ia tidak dapat ingkar lagi bahwa sebenarnya ia ingin agar Mahisa Agni memenangkan perkelahian itu Tetapi akibatnya akan sama saja baginya Kalau Agni menang maka aku pun akan dibunuhnya pula Kuda sempana masih mencoba memenangkan hatinya yang sebenarnya telah dicemaskan dan digelisahkan oleh keadaan Mahisa Agni yang semakin terdesak Biar sajalah Mahisa Agni itu terbunuh dengan care apapun Namun kemudian jauh di dasar hatinya terdengar suara sebenarnya lebih baik kebosindad sajalah yang mati Dalam perkelahian itu Mahisa Agni pasti akan jauh lebih baik dari iblis itu Dalam perkelahian yang dipaksakan oleh kebosindad itu pun Mahisa Agni sama sekali tidak bernafsu untuk mencelakaiku Lalu ia mengeram di dalam hatinya tetapi apakah yang dapat aku lakukan? Aku sama sekali pasti tidak akan berarti apa-apa apabila aku ikut dalam perkelahian itu Sebuah sentuhan tangan atau kaki kebosindad pasti telah dapat membunuhku kalau dikehendakinya Kuda sempana itu kemudian berdiri saja termangu-mangu Ia masih mendengar suara tertawa kebosindad Tetapi suara itu semakin lama menjadi semakin menurun Kalau suara tertawa itu berhenti Maka akan sampailah saatnya Mahisa Agni terdorong ke dalam mulut buaya-buaya kerdil yang rakus itu Tiba-tiba kuda sempana menjadi ngeri Terbayang di rongga matanya Mahisa Agni menggelepar di mulut buaya-buaya itu Namun anak muda itu pasti tidak akan dapat melepaskan diri dari gigi-gigi yang mengerikan Tanpa dikehendakinya sendiri kuda sempana memutar tubuhnya Lebih baik untuk tidak melihat akhir dari perkelahian itu daripada ia menyiksa perasaan sendiri Perasaan yang selama ini seolah-olah telah mati dan membeku Tetapi tiba-tiba mati kuda sempana itu terbelalak Pada sebuah batu ia melihat pedangnya tersandar Pedang yang tadi diminta oleh kebosindad pada saat ia dipaksa berkelahi melawan Mahisa Agni Ternyata pedang itu diletakkan di sana Dada anak muda itu menjadi berdebar-debar Pedang itu telah benar-benar menarik perhatiannya Sesuatu tiba-tiba tumbuh di dalam dadanya Tiba-tiba ia berpaling Suara tertawa kebosindad sudah hampir hilang Aku harus berbuat sesuatu berkata kuda sempana itu di dalam dirinya Cepat sebelum aku terlambat Kuda sempana itu pun segera berlari ke arah pedangnya yang bersandar pada sebongkah batu Ia sudah tidak mempedulikan lagi apa yang akan terjadi atas dirinya Apakah yang dilakukannya itu akan menguntungkannya atau justru sebaliknya Ketika tangannya kemudian meraih pedang itu Maka ia sudah tidak mendengar lagi marah tertawa kebosindad Dengan dada yang berdebaran ia berpaling Memandangi mereka yang sedang berhadapan Siap untuk membuat perhitungan terakhir Pada saat itu Mahisa Agni berada di dalam puncak ketegangannya Ia kini telah hampir sampai pada keadaan seperti sebelum ia melepaskan diri untuk berlari ke pohon beringin itu Kini ia telah terdesak lagi ke tepi rawa-rawa berlumpur Sedang di tangan kebosindad kini tergenggam goloknya Bukan sekedar sebuah ikat pinggang kulit Mahisa Agni pun menyadari keadaan yang dihadapinya Kebosindad agaknya telah jemut pula pada perkelahian itu Sehingga saat-saat berikutnya adalah saat-saat yang menentukan Kini Mahisa Agni melihat kebosindad itu telah bersiap pula Wajahnya menjadi semakin buas dan tatapan matanya yang merah menjadi semakin liar Wajah itu telah benar-benar berubah menjadi wajah iblis yang paling mengerikan Tetapi Mahisa Agni sudah bertekad untuk tidak berputus asa betapapun keadaannya Ia harus berjuang dengan kemampuan yang setinggi-tingginya Aku tidak boleh terpengaruh oleh keadaan yang bagaimanapun juga Mahisa Agni itu kemudian mengeram ketika ia melihat kebosindad maju setapak demi setapak Dengan sorot meta penuh kebencian, iblis dari kemundungan itu mendekati lawannya Goloknya bergetar seperti getar di dadanya Kau tidak akan dapat mengelabdobi aku lagi setan kecil terdengar suara kebosindad seakan-akan bergulung di dalam perutnya Kau tidak akan dapat lari lagi dari tanganku meskipun aku tahu bahwa kau tidak akan dapat keluar dari tempat ini Tetapi kau telah benar-benar menjemukan sehingga kau harus segera mendapat hukumanmu Di sini kau tidak akan mendapat kesempatan untuk mencari senjata apapun juga Batu pun tidak Mahisa Agni tidak menyaut Tetapi ia masih tetap berdiri tegak dengan kaki merenggang Ketika kebosindad menjadi semakin dekat Maka Mahisa Agni itu pun merendahkan badannya siap untuk menghadapi setiap kemungkinan Apakah kau anggap bahwa sepotong kayu dan selur di tanganmu itu masih berguna terdengar suara kebosindad penuh hinaan Tetapi Mahisa Agni tetap membisu Hanya matanya sajalah yang menyalakan kemarahan yang membara di dadanya Pada saat-saat yang demikian itulah terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga sebelumnya Mereka berdua yang sedang berhadapan-hadapan dalam puncak ketegangan itu mendengar langkah seseorang berlari-lari Betapa mereka terikat dalam saat-saat yang paling berbahaya Namun mereka berpaling juga tanpa meninggalkan kewaspadaan Yang mereka lihat benar-benar telah mendebarkan jantung mereka Kuda sempanalah yang berlari-lari mendekati arna perkelahian itu dengan pedang di tangan Dan tanpa mereka duga-duga pula, bahkan sama sekali di luar nalar Mereka, apalagi kebosindad, apabila kuda sempana itu tiba-tiba saja telah melontarkan pedangnya Sambil berkata, perkelahian ini sama sekali tidak adil Nah, Agni, pergunakan pedangku supaya aku dapat melihat pertempuran antara dua orang laki-laki jantan Sejenak mereka berdua menjadi termangu-mangu Kebosindad dan Mahisa Agni terpaku di tempatnya seperti patung yang beku Hanya mati mereka sajalah yang sejenak hingga pada wajah kuda sempana Dan sejenak kemudian kepada pedang yang meluncur ke arna Namun sesaat berikutnya keduanya segera menyadari keadaan Kebosindad segera sadar, bahkan kuda sempana telah berhianat kepadanya Pada saat yang pendek itu, kebosindad telah dilanda oleh kekecewaan yang tiada taranya Ia tidak berhasil mengawasi Mahisa Agni sehingga tiba-tiba ia dihadapkan pada kenyataan bahwa ilmu anak itu telah mengimbanginya Kini kuda sempana yang disangkanya menyimpan dendam tiada taranya atas Mahisa Agni itu ternyata justru berhianat kepadanya Dugaannya sampai saat terakhir bahwa kuda sempana masih berusaha untuk membunuh Mahisa Agni Dengan tangannya ternyata jauh dari kebenaran yang dihadapinya kini Tetapi keduanya kini dihadapkan pada kenyataan itu Dan keduanya harus segera memberikan tanggapan yang sewajarnya Sudah pasti bahwa kebosindad akan berusaha untuk mencegah Mahisa Agni mendapatkan pedang itu Dan sebaliknya Mihisa Agni harus segera menemukan care untuk menguasainya Supaya ia tidak menjadi semakin sulit apabila kebosindad mempergunakan senjata rangkap Arah pedang kula sempana memang menuju kepada Mahisa Agni Tetapi dalam saat yang pendek kebosindad telah menemukan sikap Ia harus segera meloncat menyerang supaya Mahisa Agni tidak sempat menerima pedang itu Namun Mahisa Agni pun telah mememukan sikap pula untuk menguasai pedang itu Ia menyadari bahwa kebosindad pasti akan berusaha menghalang-halanginya Sejenak kemudian terdengar teriakan nyaring dari mulut iblis kemundungan itu Dibarengi dengan sebuah serangan yang dahiat Goloknya terjulur terus ke depan langsung menikam dada Mahisa Agni Tetapi Mahisa Agni telah bersiap pula Di tangannya masih tergenggam sepotong sulur Karena itu, maka segera kedua seajatannya yang sudah tidak berarti itu dilemparkannya dengan sekuat tenaganya menyongsong serangan kebosindad Sepotong mengarah ke dahinya dan sepotong lagi mengarah ke dadanya Untuk memberi tekanan pada serangannya itu Mahisa Agni berteriak pula Nah, kebosindad, sepotong sulurku ini harus dapat menghunjam ke dalam matamu dan sepotong kayu ini akan melubangi dadamu Lemparan Mahisa Agni itu benar-benar telah mengejutkan kebosindad Pada saat ia sedang dibakar oleh nafsunya untuk menyerang Untuk mencegah Mahisa Agni dapat menguasai pedang yang dilemparkan oleh kuda sempana Ternyata Mahisa Agni telah menyerangnya pula dengan caranya sendiri Dengan demikian maka sejenak kebosindad menjadi gugup Lemparan Mahisa Agni terlampau keras, cepat dan kuat Karena itu maka kebosindad harus melawannya dengan segenap kemampuannya pula Apabila sepotong sulur itu menyentuh matanya Maka sulur itu pasti benar-benar akan menghunjam sampai ke pusat kepalanya Sedang potongan kaju yang dilemparkan ke dadanya Akan dapat meretakan segenap tulang-tulang iganya Tak ada jalan lain bagi kebosindad Daripada menangkis atau menghindari kedua serangan itu Tetapi ia tidak mempunyai waktu yang cukup Karena itu, maka keduanya dilakukan bersama-sama Dengan pedangnya ia menukul sepotong sulur yang mengarah ke dahinya Dan dengan sebuah geseran kecil ia menghindari serangan ke arah dadanya Ia harus menghemat waktu sebaik-baiknya Supaya ia tidak gagal mencegah usaha Mahisa Agni Untuk mendapatkan senjata yang diberikan oleh kuda sempana yang mengkhianatinya Tetapi perhitungan Mahisa Agni pun ternyata telah matang Meskipun waktu yang diperlukan oleh kebosindad hanya sekejap Namun tanpa diduga-duga oleh kebosindad Mahisa Agni mampu meloncat secepat takit Pada saat Mahisa Agni melontarkan dirinya Pedang itu telah jatuh di tanah beberapa langkah daripadanya Dipergunakannya waktu sebaik-baiknya seperti yang dilakukan oleh kebosindad Ternyata Mahisa Agni mendapat beberapa keuntungan Keadaannya lebih baik daripada lawannya Pedang itu jatuh lebih dekat kepadanya daripada kebosindad Dan ia berhasil pula memperlambat usaha lawannya untuk mencegahnya Tetapi perbedaan waktu itu tidak lebih dari kejapan mata Begitu tangan Mahisa Agni menyambar tangkai pedang itu Maka golok kebosindad telah berdesing menyambarnya Waktu yang dapat dipergunakan oleh Mahisa Agni terlampau pendek Untuk dapat menangkis serangan itu dengan baik Namun kini tangannya telah menggenggam pedang Karena itu seakan-akan digerakkan oleh nalurinya Maka tangannya segera terangkat dan menangkis serangan itu Dengan pedang yang baru saja dipungutnya Terjadilah benturan yang dasyat Dua kekuatan telah beradu Namun agaknya kebosindad lebih banyak mendapat kesempatan Untuk mengerahkan tenaga dan kemampuannya Sehingga di dalam benturan itu Terasa tangan Mahisa Agni menjadi terlampau pedih Hampir saja pedang yang baru dipungutnya itu terlepas dari tangannya Namun dengan susah payah ia berhasil mempertahankannya Meskipun demikian, maka Mahisa Agni merasakannya Bahwa ia tidak akan mampu untuk melawan benturan sekali lagi apabila kebosindad segera menyerangnya Karena itu, maka Mahisa Agni segera melontarkan dirinya sejauh-jauhnya dari lawannya Meskipun Mahisa Agni sadar Bahwa kebosindad tidak akan memberinya kesempatan Tetapi seandainya ia berada di dalam Lontaran loncatannya Ia telah berhasil memperbaiki genggaman pedangnya Ternyata perhitungan Mahisa Agni itu benar Begitu ia menjejakan kakinya di tanah Maka kebosindad telah mematuk dengan ujung goloknya Namun Mahisa Agni telah bersedia untuk menghadapinya Meskipun ia masih harus meloncat pula menghindari Dan loncatannya kali ini menjadi semakin panjang Semakin jauh dari lawannya Bahkan tidak hanya dengan satu loncatan Tetapi dua, tiga loncatan Lici teriak kebosindad sambil mengejarnya Namun pada saatnya Mahisa Agni telah menemukan keseimbangan yang mantap Untuk melakukan perlawanan Sejenak ia mendapat kesempatan untuk menilai diri Kini ia berdiri tegak dengan pedang di tangan Ia tidak lagi harus berlari-lari untuk mencari senjata yang mungkin dapat dipergunakan Namun ia tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan Dan menjawab pertanyaan yang tumbuh di dalam hatinya Kenapa tiba-tiba saja kuda sempana telah berusaha membantunya Hanya selerat ia sempat mengingat Bahwa sikap kuda sempana memang telah berubah Saat-saat seterusnya Mahisa Agni sudah tenggelam lagi di dalam perlawanannya Atas kebosindad yang menyerangnya seperti banjir menghantam tebing Namun kini Mahisa Agni merasa telah mendapat kesempatan untuk benar-benar melakukan perlawanan Ia akan mendapat kesempatan untuk benar-benar berkelahi melawan kebosindad Ia tidak hanya sekedar harus menghindar dan berlari-larian Saat ini akbirnya datang juga katanya di dalam hati Sekarang tidak ada alasan lagi bagiku untuk menutupi segala kemungkinan yang akan menjadi kenyataan Di dalam segala keadaan Seandainya aku kalah, maka aku memang masih belum mampu menyusul kemampuan kebosindad Akibat dari kekalahan itu adalah kegagalan mutlak Kekalahan itu adalah benar-benar kekalahan yang tidak dapat dicari-cari sebabnya lagi Tetapi apabila benar-benar ia telah memiliki ilmu yang cukup seimbang dengan kebosindad Maka kesempatan itu telah datang Dan Mahisa Agni benar-benar akan menilai dirinya sendiri Dalam perkelahian yang semakin sengit itulah kemudian Mahisa Agni menyadari keadaan dirinya Pada saat-saat yang merampas segenap perhatiannya untuk mendapatkan pedang kuda sempana Serta dalam usahanya untuk memperbaiki keadaannya Sehingga ia terpaksa berloncat-loncatan Ia sama sekali tidak dapat lagi mempertimbangkan kemana ia harus memilih hara Kini, ketika perkelahian menjadi semakin sengit, baru terasa olehnya Bahwa kakinya telah berjejak di atas tanah yang sudah mulai gembur Ia telah berada beberapa langkah saja dari bibir rawa-rawa Namun demikian, hati Mahisa Agni kini menjadi semakin tatak Di tangannya kini tergenggam sehelai pedang yang akan dapat melawan golok kebosindad yang garang itu Yang terjadi kemudian adalah perkelahian yang sebenarnya merupakan perkelahian yang dasyat Dengan pedang di tangan Mahisa Agni mencoba menunjukkan kemampuan yang dimilikinya Kemampuan yang tumurun dari gurunya dan dari empusada Guru kuda sempana yang berusaha untuk sedikit mengurangi kesalahan yang pernah dibuatnya Lebih daripada itu, kebosindad telah menanamkan sakit hati yang tiada taranya di dalam hatinya Sehingga empusada itu pun kemudian sampai pula pada kesimpulan Bahwa seharusnyalah memang orang-orang semacam kebosindad itu dimusnahkan Ternyata dengan pedang di tangan Mahisa Agni tidak mengecewakan Tandangnya semakin mantap dan kuat Meskipun darahnya masih juga menitik dari luka-luka di tubuhnya Namun justru telah membuatnya seperti banteng yang terluka Kebosindad pun menjadi semakin waringuten Tata geraknya menjadi semakin liar dan buas Matanya menyala seperti api dalam ketegangan wajahnya yang kasar dan ganas Golok kebosindad menyambar-nyambar seperti burung alap-alap di udara Cepat dan garang Dan kemudian mematuk seperti seribu ular bandotan dari segala arah Tetapi pedang Mahisa Agni telah mampu menemangi dirinya Tidak seujung jarum pun dapat ditembus oleh serangan lawan Ilmu pedang yang diterimanya dari gurunya dan dari empusada Telah benar-benar menempatkannya pada keadaan yang lebih baik Pedang yang diterimanya dari kuda sempana itu terayun-ayun seperti lesus yang melibat lawannya dalam pusaran yang membingungkan Sekali-kali terdengar kebosindad mengumpat keras-keras Ia berhadapan dengan seorang anak muda yang benar-benar tangguh Ilmu yang dipergunakan oleh Mahisa Agni ternyata sebagian dapat dikenal oleh lawannya Ilmu dalam tingkat tertinggi dari perguruan Mahisa Agni itu sendiri Bahkan kadang-kadang kebosindad telah dibingungkan oleh tata gerak yang aneh Yang mencerminkan perpaduan dari kedua cabang perguruan itu Gila teriaknya, kedua setan itu bergabung dalam dirimu Mahisa Agni tidak menjawab Tetapi, ia kagum juga atas pengamatan lawannya yang dapat menebaknya dengan tepat apa yang telah terjadi atas dirinya Hi, Mahisa Agni teriak kebosindad pula apakah kedua setan tua itu pernah menemuimu Mahisa Agni sama sekali tidak berhasrat untuk menjawab Ia justru memperketat serangannya Pedangnya menyambar-nyambar seperti tatip di udara Setan kecil kebosindad mengumpat pula Kemarahannya yang luap-luap telah membuatnya semakin buas Perkelahian itu ternyata merupakan perkelahian yang terlampau dasyat Perkelahian yang sama sekali tidak dapat dimengerti oleh kuda sempana Meskipun kuda sempana sendiri telah mendapat lambaran yang cukup Tetapi ketika ia dihadapkan pada puncak ilmu itu Ia hanya dapat berdiri saja memandanginya dengan metu yang hampir tidak berkedip Ia hampir-hampir tidak dapat mengenal sama sekali apakah yang sedang disaksikannya itu Gerak yang terlampau cepat, keras dan kadang-kadang membingungkan Putaran-putaran senjata dan benturan-benturan yang terjadi membuatnya menjadi pening Hatinya berdesir tajam apabila ia mendengar tentang kedua senjata itu beradu Benturan antara golok kebosindad dan pedang di tangan Mahisa Agni Kadang-kadang telah melemparkan bunga-bunga api yang memercik di udara Benturan antara dua kekuatan raksasa yang sedang diamuk oleh kemarahan di dalam hati masing-masing Tetapi perkelahian itu tidak bergeser dari tanah yang lembab Bahkan telah menjadi agak gembur itu Hanya beberapa langkah saja mereka akan terdorong ke dalam air yang keruh Yang di dalamnya bersarang berbagai macam binatang-binatang air yang buas dan rakus Ternyata kebosindad masih tetap berusaha untuk menekan Mahisa Agni Dan mendorongnya ke dalam rawa-rawa itu Tetapi kini usahanya tidak lagi dapat dilakukannya dengan mudah Seperti pada saat Mahisa Agni belum bersenjata Kini ternyata kekuatan mereka benar-benar menjadi seimbang Bukan Mahisa Agni lah yang selalu dapat didesak oleh lawannya Tetapi mereka seakan-akan mendapat kesempatan yang sama untuk mendorong lawannya Kadang-kadang Mahisa Agni berada dalam keadaan yang sulit dan berdiri pada arah rawa-rawa itu Seakan-akan kebosindad tinggal mendesaknya beberapa langkah Kemudian mendorongnya masuk ke dalam air yang keruh itu Tetapi tiba kesempatan itu pun bergeser Mahisa Agni berhasil menekan lawannya sehingga kebosindad terpaksa mengumpat keras-keras Kedua orang yang sedang bertempur itu adalah orang-orang yang memiliki kekuatan jauh lebih besar dari orang-orang kebanyakan Tenaga mereka dalam cacakan ilmu yang hampir sempurna Benar-benar merupakan kekuatan-kekuatan yang dasyat Dan kedua kekuatan yang dasyat itu kini sedang beradu dengan dasyatnya pula Ketika matahari menjadi semakin jauh melampaui puncak langit Maka keringat mereka yang sedang berkelahi itu seakan-akan telah terperas sehingga tuntas Tubuh-tubuh mereka yang basah dan kotor menjadi mengkilap seperti tembaga Namun kini tubuh-tubuh mereka telah mulai diwarnai oleh warna darah masing-masing Sekali-kali mereka tidak berhasil menangkis dan menghindari serangan lawan yang membadai Sehingga ujung-ujung senjata itu telah berhasil menyentuh kulit mereka Mereka mengeram dan kadang-kadang berdesis pendek Apabila terasa kulit mereka tergores oleh tajamnya senjata Tetapi kedasyatan mereka tidak menjadi cair Mereka masih tetap dalam tingkat yang hampir sempurna Meskipun tata gerak mereka mempunyai watak yang berbeda Mahisa Agni yang sudah dapat pesan dari kedua orang-orang tua yang menuntunnya Tidak dapat dikejutkan oleh tata gerak lawannya yang kasar dan buas Yang kadang-kadang hampir tidak terduga-duga Demikianlah, maka perkelahian itu menjadi semakin dasyat Kuda Sempana sudah tidak mampu lagi menilai apakah yang sebenarnya terjadi atas kedua orang yang sedang bertempur itu Sehingga ia masih saja berdiri mematung dengan dada yang berdebaran Namun sebenarnya lah bahwa ia telah melibatkan diri dalam perkelahian itu pada saat ia melontarkan pedangnya Sehingga meskipun ia masih tetap berdiri di tempatnya Tetapi sebenarnya ia memang telah berpihak Dengan demikian maka dengan harap-harap cemas ia menyaksikan pertempuran itu Ia ingin melihat Mahisa Agni memenangkan perkelahian itu Kalau Mahisa Agni kemudian ternyata dapat dikalahkan Maka nasibnya pun akan tergantung di Ujung jari keboh sindet pula Desadarinya bahwa yang akan terjadi atasnya adalah suatu peristiwa yang pasti belum pernah dilihatnya Dada Mahisa Agni itu berdesir ketika langit yang cerah menjadi semakin lama semak mesuram Awan yang hitam mengalir dari ujung langit menebar semakin luas Sekali-kali di kejauhan terdengar guru meledak dan tatip menyambar-nyambar Sejenak ingatan Mahisa Agni lari ke padang karautan Namun sejenak kemudian ia berhasil mengekang dirinya Katanya di dalam hati biarlah apa yang terjadi di padang karautan Mudah-mudahan Kainarok dapat mengatasinya Yang penting bagiku sekarang adalah keluar dari neraka iblis ini Dengan demikian maka Mahisa Agni segera menemukan kemantapannya kembali Ia ternyata telah berhasil menyingkirkan segala persoalan yang lain Kecuali melenyapkan iblis dari kemundungan ini Ketika mereka berdua tenggelam semakin dalam diarna pertempuran itu Maka para prajurit Tumapel di padang karautan dan orang-orang Panawijin Sedang dicemaskan oleh mendung yang semakin menebal di arah ujung sungai Kainarok yang memimpin pembuatan bendungan itu menjadi berdebar-debar Seandainya pada saat itu banjir datang Apakah bendungannya sudah dapat menahannya? Kesibukan Kainarok sejak semalam menjadi kian meningkat Sejak kehadiran aku tunggu ametung yang sedang berusaha untuk mencari Mahisa Agni Hari ini seharusnya mereka akan berangkat ke kemundungan Tetapi awan yang hitam di langit telah meragukan Kainarok Apabila banjir datang dan ia tidak ada di padang ini menunggui bendungan yang sudah hampir siap itu Maka hatinya pasti tidak akan dapat menjadi tenang Tuanku berkata Kainarok, apakah perjalanan ini dapat ditunda? Taruhannya adalah nyawa Mahisa Agni sahut aku tunggu ametung Sehari akan sangat berarti bagi keboh sindet Keterlambatan yang sehari itu akan dapat membuat kita menyesal Kainarok menjadi ragu-ragu Kedua-duanya teramat penting baginya Ia berminat sekali untuk berusaha melepaskan Mahisa Agni Ia melihat bagaimana Mahisa Agni itu hilang Sehingga ia akan mendapat kepuasan apabila ia dapat turut menemukannya Tetapi bendungan ini terasa memberatinya untuk meninggalkan padang karautan Seolah-olah ia mendapat kepercayaan sepenuhnya justru dari Mahisa Agni Untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah dimulainya Seandainya langit masih selalu bersih Ia akan dengan tenang ikut di dalam rombongan Aku tunggu ametung mencari Mahisa Agni Langsung disarang iblis dari kebundungan itu Dalam keragu-raguan itu terdengar Kainarok berdesis Tetapi bendungan ini Seandainya hamba tidak dicemaskan oleh banjir Maka hamba sama sekali tidak berkeberatan untuk meninggalkannya Aku tunggu ametung mengangguk-anggukan kepalanya Ia dapat mengerti keberatan Kainarok untuk meninggalkan bendungan itu Karena itu maka katanya Nanti, aku akan mengambil keputusan setelah Senja Aku menundap perjalananku sampai sore Apabila memungkinkan kau dapat ikut Kalau tidak aku akan pergi dengan pasukan kecil ini Aku merasa cukup kuat Meskipun seandainya keboh sindet mempunyai pasukan segelar sepapan Sambil menunggu sampai Senja Aku berkesempatan untuk melihat pertamanan yang telah disiapkan oleh Kainarok Sehingga aku sendiri kemudian menjadi ragu-ragu Apakah kehadirannya di padang karautan itu Karena ia memerlukan sekali membawa Kainarok serta Ataukah sekedar ingin melihat sendiri Apakah yang sebenarnya telah dilakukan oleh prajurit-prajuritnya di padang yang luas itu Ternyata aku tunggu ametung mengagumi apa yang telah dilihatnya Parit-parit yang panjang menjelujur membelah tanah yang kering Kemudian berleret-leret seolah-olah jari-jari yang Berpuluh-puluh jumlahnya menyengkam padang karautan di kedua belah sisi sungai Sedang agak jauh di tengah-tengah, di ujung parit induk Telah menjadi hijau dan segar oleh tanaman-tanaman yang merupakan bagian dari taman yang dikehendakinya Sebuah telaga buatan yang cukup luas untuk menampung air Yang kemudian disalurkan lewat parit-parit untuk melepaskan sisa-sisa air kembali ke dalam sungai agak jauh di bawah Sebuah perencanaan yang luar biasa Kadesis Aku Wutunggul Ametung di dalam hatinya Gabungan pengetahuan antara Mahisa Agni di bidang pertanian dan kecerdasan Serta keperigelan Kinarok di bidang pelaksanaannya Ternyata anak itu mempunyai selera yang matang pula dalam pembuatan taman yang indah ini Aku Wutunggul Ametung terkejut ketika ia mendengar guntur yang meledak di langit Seolah-olah terlampau dekat di atas kepalanya Seleret sinar tatit menyala menyilaukan matanya Ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit Dilihatnya awan menjadi semakin gelap Dan lebih gelap lagi di arah ujung sungai yang membelah padang karautan itu Hujan itu telah jatuh di sana desisnya Bersama beberapa orang pengawalnya Aku Wutunggul Ametung kemudian berjalan kembali ke perkemahan Ketika ia sampai Maka dilihatnya perkemahan itu terlampau sepi Kemana orang-orang itu ia bertanya kepada seorang yang dijumpainya Orang itu adalah orang Panawijen yang mendapat tugas untuk menunggu perkemahan mereka dan menyiapkan terangsum bagi orang-orang Panawijen Sambil berlutut dan menundukkan kepalanya dalam-dalam ia menjawab Ampun tuanku Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel sedang pergi ke bendungan Seluruhnya bertanya aku Pula biasanya ada beberapa orang yang tinggal dan beristirahat untuk melakukan pekerjaan di malam hari Mereka semuanya telah dipanggil pergi ke bendungan itu Kenapa? Air mulai naik tuanku Agaknya hujan di ujung sungai akan menyebabkan banjir Dada aku Wutunggul Ametung itu berdesir Ia tidak tahu benar kekuatan bendungan yang telah ada itu Tetapi banjir memang sesuatu yang mendebarkan dalam pekerjaan serupa itu Bukan saja bendungan dan tanah persawahan yang telah dipersiapkan Dan bahkan sebagian telah mulai dikerjakan sambil menunggu air naik Tetapi apabila bendungan itu gagal oleh banjir Maka pertamanan yang sudah mulai tampak asli itu pun akan gagal pula Karena itu, maka hati aku Wutunggul Ametung pun dirayapi pula oleh kecemasan Sehingga dengan serta merta ia berkata kepada Wutantra Kita pergi ke bendungan Marilah tuanku jawab Wutantra yang selalu siap di samping aku Dengan tergesa-gesa aku Wutunggul Ametung dan pengawalnya pun segera pergi ke bendungan untuk melihat apa yang sedang terjadi Dari jauh telah tampak orang-orang yang berkerumun di pinggir sungai Berjajar-jajar dan bersiap Agaknya perhatian mereka benar-benar tercurah kepada bendungan mereka yang belum siap benar menghadapi banjir yang pertama Di ujung bendungan itu berdiri Kainarok, Keboijo, Kibuyut Panawijun dan beberapa orang-orang tua Tampaklah membayang di wajah-wajah mereka kecemasan hati Air sungai itu semakin lama menjadi semakin keruh Hujan menjadi semakin lebat di ujung sungai terdengar Kainarok bergumam Kibuyut Panawijun menganggukan kepalanya Desisnya mudah-mudahan banjir tidak menjadi semakin besar Tetapi kita harus bersiap Kita harus dapat mengatasi banjir yang betapapun besarnya Keboijo yang tegang, tiba-tiba tertawa pendek Katanya apakah yang dapat kita lakukan sekarang Justru air sudah mulai naik dan deras Apapun, Desis Kainarok kita akan kehilangan segala galanya Tanah persawahan dan parit-parit itu akan muspera Atau kita harus mulai lagi dari permulaan sekali membangun bendungan yang besar ini Belum lagi kita perhitungkan petamanan yang sudah mulai tampak hijau Justru akuutunggul ametung sedang berada di padang karautan ini Keboijo itu tersenyum hambar Katanya perlahan hampir berbisik Akuutunggul ametung adalah suatu gambaran dari orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri Perhatiannya sama sekali tidak tertuju kepada bendungan ini Tetapi yang mendapat perhatiannya paling besar adalah petamanan yang dikehendakinya Ah jangan begitu adik keboijo Kalau aku tidak menaruh perhatian atas bendungan ini Maka ia tidak akan mengirimkan aku dan kau kemari bersama pasukan kita masing-masing Apa kau sangka itu bukan sekedar kepentingan diri? Ia ingin mendapat pujian dari istrinya yang datang dari Panawijan SSST Desis Kainarok Jangan terlampau keras Keboijo berpaling memandangi wajah kibuyut Panawijan Tetapi, perhatian kibuyut seluruhnya tertumpah kepada bendungan dan air yang semakin keruh Sekarang, keboijo meneruskan Ia datang untuk membawa kita mencari kebo sindep Untuk melepaskan Mahisa Agni Kau tahu apakah hubungan Mahisa Agni dengan aku? Apakah itu bukan sekedar kepentingan sendiri? Ah, kau terlampau berpahasangka Keboijo tidak menjawab Tetapi ia mengangkat wajahnya Dengan pandangan matanya ia menunjuk kepada rombongan aku Tunggu Ametung yang menjadi semakin dekat Aku datang kemari Ya sahut Kainarok Kau harus memberi keputusan Apakah kau akan bersedia untuk pergi? Aku adalah seorang prajurit Aku hanya dapat memberi pertimbangan kepada perintah yang aku terima Tetapi keputusannya ada pada aku Terserahlah, apakah aku akan diperintahkannya ikut serta Atau aku diperkenankan tinggal Kalau kau boleh memilih Aku akan tinggal di sini sampai aku melihat nasib bendungan ini Keboijo mengangguk-anggukan kepalanya Tetapi ia tidak berkata sepatah pun karena aku sudah menjadi semakin dekat Dan bahkan langsung pergi ke ujung bendungan Wajahnya tampak berkerut-merut Air yang keruh itu ternyata benar-benar telah menarik perhatiannya Ia tidak akan berbuat apa-apa desis keboijo Mungkin ia akan berteriak-teriak Lalu pergi membawa kau ke kemundungan Kainarok tidak menyaut Ia membungkukan kepalanya sambil berkata Tuanku, air menjadi semakin besar Dan kalian berkumpul saja di sini tanpa berbuat sesuatu Kainarok mengerutkan dahinya Apakah yang dapat dilakukannya? Selagi kalian masih sempat Ayo, sebagian pergi keseberangan meniti di atas bendungan ini Hati-hati Bawalah patok-patok bambu dan tali ijuk Beberapa orang yang mendengar perintah aku itu sejenak menjadi bingung Mereka tidak segera mengerti maksudnya Sehingga ia masih saja berdiri termangu-mangu Tetapi Kainarok segera tanggap akan maksud itu Ia sendiri memang sudah-sudah memikirkannya sebelumnya Sehingga ia telah menyediakan tali-tali dan beberapa buah patok Karena itu perintah aku itu telah mendorongnya untuk segera melakukannya Kainarok itu segera berteriak kepada orang-orangnya Hih, sebagian dari kalian pergi keseberangan membawa beberapa buah patok dan tali-tali ijuk Mari, bersama aku, meniti di atas bendungan ini selagi air belum menjadi semakin besar Beberapa orang masih berdiri kebingungan ketika Kainarok mengulangi Ayo cepat, jangan berdiri termangu-mangu Meskipun para prajurit itu sebagian masih belum mengerti maksud itu Namun mereka segera berlari-lari mengambil beberapa buah patok bambu dan tali-tali ijuk Bawa saja seluruhnya berkata aku tunggu ametung Semua patok yang ada Di sini masih tersedia banyak bambu sehingga kami yang di sini akan dapat membuatnya Kainarok mengerutkan keningnya Ternyata aku itu benar-benar mampu berpikir cepat Meskipun kadang-kadang orang itu sama sekali segan untuk berpikir Biasanya aku berbuat apa saja yang teringat olehnya Namun dalam hal yang penting serupa ini Agaknya ia telah mempergunakan kecerdasan dan kecepatannya berpikir Karena maka Kainarok itu pun mengulangi Ya, bawalah semua patok yang ada Bawa beberapa macam alat-alat, kelewang, cangkul, dan yang lain-lain Beberapa orang prajurit segera melakukannya dengan cepat Sedang Kainarok sendiri akan ikut serta menyeberang sungai yang sedang banjir itu Hamba akan keseberang tuanku Biarlah di sini adik keboijo memimpin para prajurit yang tersisa dan orang-orang panawijen Pergilah sahut aku tunggu ametung Cepat, sebelum bendungan itu dadal Daya Kainarok berdesir Air ternyata menjadi semakin tinggi Terlampau cepat menurut perhitungannya Sehingga dengan demikian Kainarok tidak sempat untuk berbicara lagi Untuk memberi terlampau banyak pesan kepada keboijo Ia mengharap bahwa keboijo akan mengerti dengan sendirinya Apakah yang harus dilakukannya Kainarok diikuti oleh beberapa orang prajurit segera menyeberang meniti bendungan Air sudah menjadi tinggi, hampir meluap di atas bendungan itu Dada Kainarok menjadi berdebar-debar Tetapi ia tetap menyadari apa yang harus dilakukannya Meskipun air sungai itu menjadi semakin keruh dan bergulung-gulung dengan derasnya Namun Kainarok masih sempat juga berhenti di atas bendungan itu Kepada beberapa orang prajurit ia berteriak Ikatkan tali-tali itu pada berunjung-berunjung yang ringkih Yang lain cepat meloncat ke tepi Tancapkan patok-patok itu kuat-kuat Kini para prajurit itu mengerti apa yang harus mereka lakukan Karena itu maka sebagian dari mereka yang membawa patok-patok bambu Segera berlari ke tepi seberang dan dengan cepat menancapkan patok-patok bambu Mereka yang tidak sempat membawa alat-alat yang cukup Segera mencari batu-batu besar untuk alat pemukul Sedang yang lain mempergunakan ganden-ganden kayu yang memang telah mereka siapkan sebelumnya Langitnya yang mendung menjadi semakin mendung Titik-titik air telah berjatuhan satu-satu Semakin lama semakin sering Seperti hati Kainarok yang semakin berdebar-debar Ketika ia memandangi orang-orang yang masih berada di seberang Ia melihat kesibukan yang sama Bukan saja kebo ijo yang berlari-lari kian kemari Tetapi ternyata aku tunggul Ametung sendiri ikut serta dalam kerja yang ribut itu Beberapa orang dengan tergesa-gesa membuat patok-patok bambu Sedang yang lain turun ke bendungan Dan seperti yang dilakukan oleh Kainarok Mereka mengikat berunjung-berunjung yang ringkih dengan tali-tali ijuk yang kuat Kemudian menambatkannya pada patok-patok di tebing Pekerjaan itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat darurat Tetapi mereka bertekad untuk menyelamatkan bendungan itu dari banjir yang pertama Hujan pun semakin lama menjadi semakin deras Tetapi orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel sama sekali tidak meninggalkan pekerjaan mereka Bahkan beberapa orang telah langsung turun ke bendungan Untuk menanam patok-patok bambu dan mengikat patok-patok itu pada patok-patok yang berada di tebing Setiap hati menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat air menjadi semakin tinggi Bahkan kemudian sedikit demi sedikit telah mencapai puncak bendungan yang belum siap benar Apabila air itu kemudian melampauinya, maka bahaya bagi bendungan itu menjadi semakin besar Sedikit demi sedikit, air itu akan mendorong bendungan yang masih belum mantap benar Bahkan orang-orang yang berdiri di sisi sungai itu seolah-olah melihat bendungan itu bergoyang Tambatkan semua tali yang ada teriak ke narok Suaranya telah menggerakkan setiap orang untuk melakukan pekerjaan apa saja Patok-patok bambu, tali ijuk dan tali-tali tambang yang lain telah terikat pada berunjung-berunjung yang tampak keringkih Beberapa orang mencoba mengikat berunjung-berunjung itu dengan berunjung-berunjung yang lain yang lebih kuat kedudukannya Mereka harus mencegah supaya tidak ada satu berunjung pun yang terlempar oleh air yang membanjir itu Sebab dengan demikian, maka satu-satu demi satu berunjung-berunjung yang lain pun akan terlempar pula Air yang meluap akan menjadi semakin banyak Dan apabila demikian, besok sebelum fajar Mereka akan menemukan bendungan itu menjadi berunjung-berunjung yang berserakan Dengan demikian, maka kesibukan di bendungan itu pun menjadi semakin meningkat Seperti ketegangan di dalam setiap dada orang-orang yang menyaksikan Air menjadi semakin tinggi merayap mencapai puncak bendungan Sedang hujan pun semakin lama menjadi semakin deras seperti ditumpahkan dari langit Angin yang kencang bertiup dari selatan menggoyangkan dedaunan dan pepohonan yang sedang menghijau di taman yang belum siap benar itu Keh narok dengan dahi yang berkerut-merut berdiri tegak di ujung bendungan Dadanya berdebaran seperti hendak meledak Di tatapnya air yang bergulung-gulung semakin keruh dan semakin tinggi itu Air ini harus mendapat saluran desisnya, kalau tidak maka bendungan ini tidak akan kuat menahannya Tetapi keh narok masih belum menemukan keruh untuk menyalurkan air yang semakin menanjak Sekali lagi orang-orang panawijen itu seakan-akan melihat bendungan itu berguncang Namun dada mereka berguncang lebih dasyat lagi Apalagi dada keh narok Para prajurit dan orang-orang panawijen kini sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi Setiap tali yang ada telah terikat pada patok-patok bambu di pinggir bendungan Segala usaha telah dilakukan, dan segala care telah ditempuh Kini, di dalam hujan yang lebat itu mereka hanya tinggal menunggu Apakah yang akan terjadi atas bendungan yang sudah sekian lama mereka kerjakan Menelan banyak sekali tenaga dan beaya yang telah diberikan oleh Akwu Tunggul Ametung Agaknya hujan yang lebat itu turun di seluruh permukaan bumi Ternyata di kemundungan pun hujan menjadi kian lebat Tatip dan guruh meledak bersahut-sahutan di langit Seakan-akan sedang bersabung Sedang di pinggir rawa-rawa yang gembur Mahisa Agni dan Kebo Sindet masih juga menyabung nyawa Semakin lama semakin seru Hujan dan petir sama sekali sudah tidak mereka hiraukan lagi Apalagi mereka yang sedang bertempur Sedangkan kuda sempana pun berdiri saja tanpa beranjak dari tempatnya Meskipun hujan seakan-akan tertumpah dari langit Tetapi ia hanya dapat menyaksikan saja perkelahian itu tanpa dapat berbuat sesuatu Ia sudah tidak dapat berusaha apapun lagi setelah melemparkan pedangnya kepada Mahisa Agni Namun pedang itu ternyata sangat bermanfaat baginya Sehingga dengan pedang itu Mahisa Agni mampu membuat keseimbangan Di dalam perang tanding yang sedang berlangsung dengan sengitnya di bawah hujan yang sangat lebat Sehingga titik air hujan yang terlampau padat itu Seolah-olah merupakan pedut yang gelap Tetapi hujan itu sama sekali tidak terpengaruh atas kedasyatan perkelahian itu Setiap kali kuda sempana menahan nafasnya apabila seleret warna merah tergores pada kulit salah seorang dari mereka yang sedang bertempur itu Namun air hujan segera menghapusnya Meskipun demikian, darah masih juga mewarnai tepesan air yang mengusap tubuh mereka menjadi kemerah-merahan Namun betapapun lebatnya hujan, itu tidak mampu memadamkan api yang berkobar di dalam dada masing-masing Bahkan air hujan itu serasa minyak yang disiramkan ke dalam api yang sedang menyala-nyala Tetapi, oleh air hujan yang melimpah ruah dari langit, tanah di tepi rawa-rawa yang lembab menjadi semakin basah Sehingga dengan demikian menjadi bertambah licin Setiap kali kedua orang yang sedang berkelahi itu harus mempertahankan keseimbangan mereka apabila mereka hampir-hampir tergelincir Setiap kali mereka harus membagi perhatian mereka Selain pedang lawan, maka tanah yang basah itu telah menjadi lawan yang ikut menentukan Meskipun kedua belah pihak mengalami, tetapi agaknya tanah yang licin telah agak terbiasa bagi keboh sindet Berbeda dengan Mahisa Agni, maka tanah yang licin menjadi lawan yang harus mendapat perhatian Sehingga dengan demikian, maka ternyata Mahisa Agni harus bekerja lebih keras dari lawannya Setiap kali Mahisa Agni harus berusaha untuk mendapatkan tempat berpinjak yang mapan supaya ia tidak tergelincir jatuh Namun usaha itu pun telah memerlukan sebagian dari perhatiannya yang seharusnya ditumpahkannya seluruhnya kepada perlawanannya atas keboh sindet Sehingga dengan demikian maka kadang-kadang Mahisa Agni terdesak dalam kesulitan Bahkan ujung golok lawannya menjadi semakin sering berhasil menyentuh kulitnya, meskipun hanya seujung jarum Tetapi yang seujung jarum itu telah menitikan setitik darah Dipandang karautan orang-orang Panawijen dan prajurit-prajurit Tumapa menjadi semakin tegang Air benar-benar hampir melonjak melampaui bendungan Kehnarok yang berdiri tegak seperti patung, selalu berkata di dalam hatinya Bahkan kemudian berguman air harus mendapat saluran yang mapan Supaya tidak menecah bendungan itu atau melemparkan berunjung-berunjung itu satu demi satu Tetapi bagaimana? Kehnarok semakin lama menjadi semakin tegang Tiba-tiba terdengar giginya gemeretak Terdengar di antara drak hujannya berteriak Aku akan pergi keseberang Air sudah mulai naik teriak seorang prajurit Sebelum air meluap Jangan, pekerjaan itu terlampau berbahaya Tetapi Kehnarok tidak mendengarkannya, diikatkannya kain panjangnya, dan dengan hentakan yang kuat itu meloncat ke atas bendungan yang basah Kehnarok teriak prajurit yang lain yang kemudian disusul oleh teriakan kawannya Tetapi Kehnarok berlari terus meniti jembatan Orang-orang yang berdiri di seberang pun menjadi tegang Mereka pun berteriak-teriak pula kehnarok Jangan Dan suara tunggul amec melengking Hi, apakah kau gila? Tetapi Kehnarok tidak kembali Bahkan ia berteriak sambil berlari air harus segera mendapat saluran Orang yang menyaksikan Kehnarok meloncat dari berunjung ke berunjung yang sedang dilanda banjir itu menjadi berdebar-debar Tetapi betapa mereka mencoba memperingatkan, namun Kehnarok berlari terus Tunggul ametung berdiri terpaku di tempatnya sambil menahan nafasnya Sedang keboh ijo seakan-akan membeku dengan mulut ternganga dan mati yang tidak berkedip meskipun air hujan meleleh di seluruh wajahnya Kehnarok sendiri sama sekali sudah tidak sempat memikirkan keselamatannya Meskipun demikian hatinya berdesir ketika terasa oleh kakinya, segumpal air yang meloncati bendungan Bukan dirinya sendiri yang dicemaskannya, tetapi bendungan yang sedang diinjaknya Maka sekali lagi ia berteriak sebelum mencapai tepi yang lain, air harus mendapat saluran Aku tunggul ametung mengerutkan keningnya Ia langsung dapat menangkap maksud Kehnarok Memang air harus mendapat saluran Meskipun demikian ia masih belum beranjak dari tempatnya Dipukau oleh ketegangan hatinya melihat Kehnarok sedang meniti bendungan yang kadang-kadang seolah-olah tampak berguncang itu Namun akhirnya Kehnarok sampai juga ke tepi seberang dengan selamat Bendungan itu masih berada di tempatnya Dan air tidak segera meluap menyeret Kehnarok dalam ulekan yang mematikan Tuanku nafas Kehnarok memburu di lubang hidungnya, air harus mendapat saluran yang cukup Parit pembuangan air itu terlampau kecil, sehingga tidak dapat menampung arus air yang semakin deras mengalir Aku tunggul ametung berpikir sejenak, lalu katanya Ya, kita harus berusaha mendapatkan saluran yang dapat melepaskan air cukup banyak Bagaimana kalau titik dua suara Kehnarok tertahan? Parit induk maksudmu? Hamba Tuanku Ya, parit induk itu harus diberdah Kita harus menggali tanah di mulut parit induk itu supaya air dapat naik ke dalamnya Dengan demikian bahaya atas bendungan itu akan jauh berkurang Tetapi, tetapi, kenapa tetapi? Saluran parit induk itu belum siap benar Tuanku Apalagi untuk menerima banjir Di ujung parit induk itu terdapat petamanan yang juga masih belum siap juga Kalau sendang buatan itu meluap maka sebagian dari petamanan itu akan rusak Bukankah ada saluran yang dapat melepaskan air dari belumbang itu? Semuanya masih belum siap benar Tebingnya masih mudah sekali runtuh Aku tidak peduli Taman itu tidak sepenting bendungan ini Ayo, kerjakan apa yang ingin kau kerjakan Hati Kehnarok menjadi berdebar-debar Dan ia mendengar aku itu berteriak kenapa kau berdiri saja seperti patung Cepat, lakukanlah yang baik menurut pertimbanganmu Apakah kau menunggu bendungan itu pecah? Hamba Tuanku jawab Kehnarok Tanpa dikehendakinya ia berpaling kepada Kebo Ijo Tetapi Kebo Ijo itu segera melemparkan pandangan matanya ke samping Meskipun demikian seakan-akan ia Mendengar Kehnarok berkata Aku Tunggul Ametung bukan seorang yang terlampau mementingkan diri sendiri Sejenak kemudian maka mereka pun segera berlari-larian ke mulut saluran induk yang memang belum digali Menurut perhitungan Kehnarok, tebing aluran itu harus siap dahulu Dan sendang buatan di ujung saluran induk itu pun harus sudah siap pula untuk menerima air sebelum limpahannya disalurkan kembali ke sungai di bagian bawah Tetapi keadaan telah memaksanya menggali mulut saluran induk itu untuk menyelamatkan bendungannya Beberapa orang segera bekerja tanpa mengenal lelah Di bawah hujan yang lebat, mereka menggali untuk menyalurkan air kesusukan induk Aku sendiri ikut serta menunggui orang-orang yang sedang bekerja itu Kepada beberapa orang yang berdiri kebingungan, aku berkata Hi, kenapa kau hanya nonton saja? Cepat, berbuatlah sesuatu Seperti tersadar dari mimpi mereka pun segera berbuat apa saja untuk membeda sebuah saluran air yang dapat mengurangi bahaya atas bendungan yang sedang dilanda banjir Dari sebelah ini teriak Kenarok jangan dari mulutnya supaya kalian tidak terganggu oleh air yang segera melimpah ke parit ini Apabila sudah cukup, larilah hujungnya kita pecahkan Semua tenaga telah dicurahkan Tidak ada seorang pun yang tidak melakukan kerja Di seberang yang lain, orang-orang yang melihat apa yang dilakukan oleh Kenarok, segera berbuat serupa Tetapi parit-parit di seberang tidak sebesar parit induk itu Meskipun demikian, sedikit banyak akan dapat membantu mengurangi dorongan air atas bendungan itu Tetapi, betapapun mereka memeras tenaga mereka, namun kerja itu terasa terlampau lamban Sepercik-percik air sudah mulai Melampaui puncak bendungan Sebentar lagi air pasti akan melimpah-limpah dan bahaya pun akan menjadi semakin besar Pada saat yang bersamaan, Mahisa Agni sedang berjuang sekuat-kuat tenaganya Setinggi-tinggi ilmunya untuk melawan keboh sindet Tanah yang menjadi semakin licin telah membuatnya sedikit terganggu Untunglah, bahwa kuda sempana telah memberikan pedang kepadanya Seandainya tidak, maka nyawanya pasti tidak akan tertolong lagi Dan tubuhnya akan hancur di mulut buaya-buaya kerdil yang buas dan rakus Tetapi, kini ia menghadapi lawan yang baru, yang seakan-akan membantu keboh sindet dalam perkelahian itu Tanah yang licin Sedang kuda sempana masih tegak di tempatnya Hanya kadang-kadang saja ia menahan nafasnya, tetapi kemudian dilepaskan tarikan nafasnya yang panjang Kini ia tidak dapat berpura-pura lagi Ia menjadi cemas apabila keadaan Mahisa Agni dalam bahaya Tetapi kecemasan itu pun beralasan berdasarkan apa yang telah dilakukan Bagi kuda sempana pertempuran itu hampir tidak dapat dimengertinya Meskipun demikian ia dapat melihat bahwa kaki Mahisa Agni kadang-kadang terganggu oleh tanah yang semakin licin oleh hujan yang tercurah dari langit Tetapi kuda sempana tidak dapat berbuat apa-apa Namun Mahisa Agni sendiri telah memeras segenap kemampuannya Ia masih cukup kuat bertahan dari desakan keboh sindet meskipun ujung golok lawannya itu kadang-kadang menyentuh kulitnya Tetapi pedangnya sendiri pun mampu juga melukai kulit lawannya Membuat gorsan-gorsan yang menitikan darah Sehingga tubuh mereka yang berkelahi, yang basah oleh air hujan dan keringat, menjadi semakin diwarnai oleh darah mereka sendiri Di padang kerautan, orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel pun telah bekerja memeras tenaga mereka Dengan tergesa-gesa mereka menggali mulut susukan induk untuk Membantu mengurangi tekanan air yang semakin tinggi Parit yang telah dipersiapkan untuk kepentingan itu ternyata terlampau kecil, sehingga tidak dapat diharapkan lagi Semakin lama galian, orang-orang Panawijen dan para prajurit itu menjadi semakin dalam dan lebar Setapak demi setapak parit itu merayap ke pinggir sungai Hati-hati, teriak ke narok air itu akan memecah tanah yang semakin tipis Jangan sampai ada di antara kalian yang diseret oleh luapan yang pertama Suara itu segera disahut oleh beberapa orang yang meneriakan peringatan serupa Beberapa orang yang bekerja di ujung susukan itu menyadari, bahwa apabila mereka lengah Mereka akan diseret oleh luapan air yang pertama kali akan melimpah ke parit induk itu Beri saja jalan secukupnya aku tunggu ametunglah yang kemudian berteriak Kemudian air itu akan membuat jalannya sendiri menurut kekuatannya Ya, kita hanya cukup membuka jalan sedikit saja ulang kebo ijo Ke narok sendiri kemudian berlari ke bagian paling ujung dari susukan induk itu Setelah tanah yang mereka gali cukup dalam dan lebar, maka segera ia teriak pergi Kalian harus menyingkir Aku akan memecahkan mulut susukan ini Orang-orang Panawijen dan para prajurit Tumapel itu segera menepi Yang tinggal adalah Ke narok sendiri dengan sebuah cangkul di tangan Hati-hati teriak aku tunggu ametung Sesaat Ke narok memandangi air yang bergulung-gulung semakin tinggi Digenggamnya cangkulnya erat-erat seperti saat-saat ia menggenggam pedang Kini ia tidak sedang bertempur melawan-lawannya, tetapi ia sedang berjuang melawan air Meskipun demikian anak muda itu telah mempergunakan segenap kemampuan yang ada padanya Terasa bahwa saat-saat yang demikian itu sama sekali tidak ubahnya seperti pada saat-saat ia bertempur Akibat dari usahanya itu akan besar sekali artinya Tidak saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi seluruh orang-orang Panawijen yang meletakkan harapannya pada bendungan itu Dan selebihnya bagi orang-orang padukuhan di sekitarnya yang akan dilimpahi juga oleh hasil kerja ini Bahkan bagi seluruh Tumapel akan terpercik juga hasilnya Itulah sebabnya dipusatkannya segenap kekuatan lahir dan batinnya untuk menyelamatkan bendungan ini Semakin tipis tanah yang tersisa di mulut susukan itu, orang-orang Panawijen, para prajurit, keboijo dan akuahutunggul ametung menjadi kian berdebar-debar Sebuah sobekan yang kecil telah cukup untuk memberi kesempatan kepada air yang meluap itu melimpah dengan derasnya dan seterusnya pasti akan membuat jalannya sendiri Merobek mulut susukan itu menjadi semakin lebar Saat yang demikian itulah yang menegangkan setiap wajah yang sedang berdiri di sekitar susukan induk itu Keh narok dengan sepenuh perhatian, sedikit demi sedikit mulai menyentuh bibir susukan itu Dan pada ajunan yang kemudian, sepercik air telah mengalir masuk Seterusnya, sebuah arus yang dasyat meloncat pada bibir susukan yang sobek oleh ayunan cangkul keh narok Terasa kaki keh narok bergetar sesaat oleh desakan air yang memukul seperti ayunan pukulan seseorang yang paling sakti Namun keh narok adalah seseorang yang menyimpan kekuatan yang tidak tersangka-sangka di dalam tubuhnya Sejenak ia bertahan, supaya tidak hanyut oleh desakan arus air yang menghantamnya, semakin lama semakin tinggi Cepat, cepat aku berteriak Tetapi keh narok tidak segera dapat meloncat Ia harus mempertahankan dirinya, sebelum ia berkesempatan mengumpulkan tenaganya untuk mendorongnya dengan suatu loncatan Pada saat yang demikian keh narok harus berbuat sejauh dapat dilakukan Pemusatan kekuatan, pemusatan segenap getar di dalam dirinya untuk melawan maut yang telah menyentuhnya Sedang orang-orang yang menyaksikannya sama sekali tidak dapat berbuat sesuatu Pada saat yang demikian, kuda sempana pun hanya berdiri saja dengan tegangnya tanpa dapat berbuat sesuatu Ternyata kebo sindet memanfaatkan tanah yang licin itu dengan liciknya Karena kakinya telah terbiasa, maka pengaruh tanah yang licin itu tidak terlampau banyak baginya Sehingga dalam perkelahian berikutnya, dipergunakannya care yang paling licik Ia berloncat-loncatan dan berputar-putar dengan gerak yang panjang Dengan demikian ia mergarap bahwa Mahisa Agni tidak akan dapat mengimbanginya Ternyata usaha itu agaknya memberikan harapan baru baginya Sekali-kali Mahisa Agni terpaksa bertahan untuk tidak tergelincir jatuh Dan dalam saat-saat yang demikian itulah maka serangan kebo sindet datang menghantamnya seperti banjir yang dengan dasyatnya menghantam bendungan Namun dalam saat-saat yang demikian, Mahisa Agni sama sekali tidak berusaha lain kecuali menangkis serangan lawannya Ia harus mempergunakan segenap kekuatannya dan dipusatkannya pada ujung tangannya yang menggenggam pedang Meskipun demikian, namun gerak Mahisa Agni menjadi senkin terbatas Untunglah bahwa Mahisa Agni tidak kehilangan akal, sehingga ia mampu mengatasi setiap usaha dan kerelawannya untuk membinasakannya Sehingga betapa kebo sindet mencari akal namun ia tidak dapat segera melakukan maksudnya Mendorong Mahisa Agni jatuh ke dalam mulut binatang-binatang air Betapa perkelahian itu menjadi semakin seru Kebo sindet yang mengeram, menerkam dengan ujung goloknya seperti harimau lapar Barus menghadapi lawannya yang tangguh seperti banteng ketaton Terima kasih telah menonton! Terima kasih.